Yau kecil, tunggu sebentar. Saat kerumunan dari berbagai rumah bela diri bubar, Chuhen berjalan lurus menuju kerumunan dari Provinsi Teifung. Mata Ye Yau berbinar, dan dia dengan cepat berbalik, kakak Chuhen. Dia tersenyum tipis, dan dua lesung pipit lucu muncul di sudut mulutnya. Tidak jauh dari situ, Ye Yuh hanya bisa sedikit mengernyit. Ekspresi Wey King Fan, yang baru saja meredah, segera berubah suram lagi. Yau kecil, aku punya dua hal kecil untukmu. Saat dia berbicara, Chuhen mengeluarkan dua batu giyok dan menyerahkannya padanya. Mereka adalah Sky Thunder Talisman dan Violent Ice Talisman yang baru saja dia bawa ke atas panggung. Melihat benda ini, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan tatapan iri. Ye Yau tertegun, dan matanya melebar saat dia melihat ke arah Chuhen, ini. Untuk saya, itu terlalu berharga, kakak Chuhen. Ambil. Tanpa menunggu Ye Yau menolak, Chuhen langsung memasukkan kedua jimat itu ke tangannya dan terus terang berkata, Jika seseorang ingin berkomplot melawanmu, gunakan ini untuk memukul kepalanya. Kata-kata Chuhen memiliki makna tersembunyi, dan Ye Yau secara alami mengerti apa yang dia maksud. Demikian pula, kata-kata Chuhen juga ingin didengar Wey King Fan. Ekspresi orang tersebut menjadi semakin suram, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Malam itu, Ye Yau datang menemui Chuhen, dan keduanya mengobrol sederhana. Chuhen selalu memperlakukan gadis baik dan imut ini sebagai adik perempuannya. Meskipun dia tidak tahu tujuan sebenarnya Wey King Fan mendekati Ye Yau dan saudara perempuannya. Masih lebih baik untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan. Dia tidak bisa mengendalikan Ye Yau, dan Chuhen tidak mau. Namun, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Ye Yau. Chuhen benar-benar memberikan jimat guntur dan jimat es kekerasan kepada Ye Yau di depan semua orang, yang sebenarnya merupakan peringatan bagi Wey King Fan untuk menjauh dari Ye Yau. Tentu saja, tadi malam, sebelum pencuri senior pencuri Dewa Tikus mengambil Hao Zi, dia telah memberi Chuhen sekantong penuh jimat kutukan tingkat tinggi. Setidaknya ada lusinan. Chuhen masih memiliki modal untuk menyianyiakan. Melihat dua jimat tingkat tinggi di tangan Ye Yau, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi iri. Kekuatan ledakan dari simbol apiro adalah sesuatu yang semua orang telah lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagi para siswa muda ini, simbol tingkat tinggi setara dengan kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Siapapun pasti menginginkannya. Namun, orang yang memiliki perasaan paling rumit adalah Ye Yau. Bahkan Wey King Fan belum pernah memberinya hadiah semahal itu. Adapun Chuhen, pria yang sebelumnya dia hina, dia sebenarnya memperlakukan adiknya dengan sangat baik. Hati Ye Yau dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Merasakan kehangatan di mata Chuhen, Ye Yau tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, kakak Chuhen. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Yang terbaik adalah jika keduanya bersama, bukan? Haha, ya Chuhen tersenyum. Dia mengangguk sedikit dan berkata, pergi. Setelah perpisahan sederhana, Ye Yau mengikuti Ye Yu dan yang lainnya pergi. Saat ini, Wey King Fan tidak lupa melirik Chuhen dengan tatapan sedingin anak panah. Namun, Chuhen tidak mempedulikannya sedikitpun. Kebencian baru dan kebencian lama, akan ada suatu hari di mana hutang-hutang ini akan dilunasi dengan baik. Jadi gelang itu diberikan padanya. Di sisi lain, Luo Mengchang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran hendak berbicara dengan Chuhen, tetapi gelang bertatahkan batu permata biru di pergelangan tangan Ye Yau pertama kali menarik perhatiannya. Luo Mengchang pernah melihat gelang itu sebelumnya. Kembali ke pavilion King Yun, dia dan Chuhen meraih gelang itu pada saat yang sama, dan ujung jari mereka secara tidak sadar bersentuhan. Itu juga karena pertemuan singkat itulah yang menyebabkan apa yang terjadi di pegunungan Sky Lake. Baiklah, gadis itu cukup manis, dan gelang itu sangat cocok untuknya. Luo Mengchang sedikit cemberut, dan matanya yang indah mengembara. Kemudian, dia berubah pikiran untuk berbicara dengan Chuhen dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, Chuhen, yang dikelilingi oleh Long King Yang, Mu Feng, Li Huye, dan Zhou Lu, tidak memperhatikan situasi di sekitarnya, dan pemandangan yang mirip dengan persidangan mulai terjadi. Sobat baik, bahkan Wei King Fan pun jatuh ke tanganmu. Katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan jimat roh bermutu tinggi? Dan kekuatan macam apa yang kamu dapatkan dari ilusionaris Spirit Bell? Chuhen tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang, tapi dia hanya bisa menjawab dengan diam. Di rumah bela diri Lingqi. Saudaraku, ada apa? Ekspresi Xin Wen sedikit muram saat dia berkata kepada pria tampan dan luar biasa di depannya. Tatapan terakhir yang setajam pedang memandang Chuhen yang dikelilingi oleh semua orang dan dengan acuh tak acuh menjawab, dia akan menjadi lawan yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Wei King Fan. Huff, itu hanya karena jimat roh bermutu tinggi, jawab Xin Wen dengan tidak senang. Selain jimat roh bermutu tinggi, siapa di seluruh kota kekaisaran yang dapat menahan roda kematian matahari Wei King Fan? Saya tidak peduli, saudaraku, kamu harus membalaskan dendam sang se. Mata Sen Yun Si menyipit, dan kilatan tajam melintas di matanya. Aku mulai tertarik padanya, he he. Dan pria Long King yang itu. Upacara pembukaan lonceng roh ilusi telah berakhir. Pada siang hari berikutnya, tim dari berbagai rumah bela diri bersiap untuk berangkat. Di luar kota Saint Bel, tim sudah berkemas. Selain para jenius dari rumah bela diri yang hendak pergi, ada juga lebih dari 200 anak muda dari Saint Bel City. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, anak-anak muda kota Saint Bel dapat memasuki rumah bela diri ini tanpa syarat. Semua orang menentukan pilihannya. Awalnya, sebagian besar orang akan memilih lima akademi paling terkenal, Imperial Wind, Linky, Mammoth, dan Bright Moon. Tapi siapa sangka bahwa Chuhan akan membuat kecelakaan besar dan menyebabkan Saint Bel City mengakui ajaran tersebut. Kemampuan prefektur Tensei, dengan Lei Zen sebagai pemimpinnya, hampir separuh orang memilih bintang surgawi. Adapun gadis jenius bernama Lei Li, dia memilih kepala lima akademi besar, Imperial Martial. Di samping jalan kuno, di jalan rumput yang harum, di luar gerbang kota kuno, kata-kata perpisahan. Kakek kepala, kota Saint Bel adalah rumah kami. Kami pasti akan kembali, kata Lei Zen dengan sungguh-sungguh kepada Lei Xi dan orang-orang lain di kota Saint Bel. Banyak anak muda yang menitikan air mata. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan Saint Bel City. Mereka senang melihat dunia luar, tapi juga sedikit sedih. Lei Xi menganggup dan menepuk punggung tangan Lei Zen. Matanya yang suram menatap Silan, Hong Lian, Yue San, Ligu, dan guru inti lainnya. Semuanya, tolong jaga anak-anak ini. Kami akan melakukan yang terbaik. Yue San menangkupkan tinjunya dan berkata. Guru-guru lain juga merespons. Lei Xi menghela nafas panjang. Tidak peduli apapun, kota Saint Bel tidak akan hilang dalam sungai waktu yang panjang. Ini bisa dianggap sebagai kontribusi terakhirnya kepada suku tersebut. Pergi, terbang bebas. Pemimpin klan Lei Xi mengangkat lengannya, dan wajahnya yang keriput dipenuhi harapan. Banyak orang merasa tersentuh. Pada saat ini, Chu Hen, yang berdiri di belakang Silan, tidak bisa tidak memikirkan longsan. Ketika mereka berpisah di Flame City, meskipun dienggan, dia tetap membiarkan Chu Hen terbang tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin seorang pemuda tidak melebarkan sayapnya dan terbang? Rock terbang mengikuti angin dan terbang sejauh 90 ribu mil. Dia melihat ke atas ke langit. Di balik awan, langit biru seluas laut. 152. Setelah hampir 10 hari, perjalanan ke Pegunungan Tianqi akhirnya berakhir. Tim petualang dari berbagai rumah bela diri peringkat tinggi mulai-memulai perjalanan pulang mereka. Kota Kekaisaran. Prefektur Tensei. Wow, kami akhirnya kembali. Aku capek sekali. Kali ini aku akan tidur selama 3 hari 3 malam, bukan 7 hari 7 malam. Hati-hati, jangan sampai tertidur lelap secara tidak sengaja. Persetan dengan pamanmu. Setelah perjalanan intens ke Pegunungan Tianqi, semua orang merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan ketika mereka kembali ke tempat yang mereka kenal. Namun, bagi masyarakat kota Seinbel, yang terjadi justru sebaliknya. Kemakmuran kota Kekaisaran dan bangunan-bangunan megah membuat mereka merasakan hal baru, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hei-hei, jangan terlalu terkekang. Mu Feng menepuk bahu Lei Zen dengan tatapan, aku sangat akrab denganmu, mulai sekarang, kita semua bersaudara. Jika ada yang tidak kamu mengerti, datang saja dan temukan aku. Hei-hei, malam ini, aku akan membawamu ke rumah 10 ribu bunga. Gadis-gadis di sana, oh, tidak. Anggurnya sangat harum. Ayo, jangan memberi pengaruh buruk pada Lei Zen. Di sampingnya, Zhou Lu memelototi Mu Feng dan berkata, saudara muda Lei Zen, sebaiknya kamu menjauh darinya. Tiga pandangan orang ini tidak benar. Sial, bagaimana ketiga pandanganku salah? Saya tinggal di bawah satu atap dengan Cu Hen. Cu Hen belum disesatkan olehku, kan? Begitu keduanya kembali, mereka bertengkar. Cu Hen menggosok kepalanya, merasakan sakit kepala. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Hao Zi dan Dewa Tikus perampok mencuri, dia merasa sedikit kecewa. Meskipun Lei Zen satu atau dua tahun lebih tua dari yang lain, dia belum pernah bepergian jauh sebelumnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sedikit kaku. Namun melihat semua orang begitu antusias, kekhawatiran di hatinya sedikit berkurang. Silan memandang para siswa yang sedang menunggu untuk dibubarkan, lalu melirik ke arah Lei Zen dan generasi muda kota Sein Bel lainnya. Dia kemudian berkata kepada Zhuomo, bawalah siswa baru ini untuk melapor kepada penatua Song Chengli nanti. Saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah Jiang sekarang. Ya, Zhuomo menganggup dengan serius. Silan tidak berkata apa-apa lagi dan pergi lebih dulu. Baiklah, semuanya, perburuan monster danos surga telah selesai. Siswa baru kota Lonceng Suci, silakan ikuti saya untuk mendaftarkan informasi kalian. Zhuomo bertepuk tangan, memberi isyarat agar kerumunan itu bubar. Instruktur Zhuomo, apakah poin bintang kita akan meningkat? Seorang siswa tiba-tiba bertanya. Ya, instruktur Zhuomo, berapa banyak poin bintang yang akan saya dapatkan dari misi ini? Poin bintang. Lei Zen dan yang lainnya tampak bingung. Di sampingnya, Mu Feng menjelaskan, ketika seorang siswa mengumpulkan sejumlah poin, mereka dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya yang disediakan oleh Akademi. Anda juga akan mendapatkannya. Jadi begitu, Lei Zen menganggup, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tentu saja kamu akan mendapatkan poin bintang. Zhuomo menjawab tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melanjutkan, ada pun berapa banyak poin bintang yang akan Anda dapatkan, itu akan tergantung pada kinerja Anda dalam perburuan monster danau surga. Setelah kami selesai di sini, kami instruktur dan instruktur silan akan berdiskusi dan memberi Anda evaluasi komprehensif. Tiga hari kemudian, Anda bisa pergi ke Nebula Pavilion untuk menanam star points. Setelah mendengar kata-kata Zhuomo, semua orang sangat gembira. Banyak siswa berpartisipasi dalam perburuan monster danau surga untuk mendapatkan poin bintang. Lagi pula, hanya dengan terus mengumpulkan poin bintang mereka dapat memperoleh sumber daya yang lebih baik dari akademi dan meningkatkan budidaya mereka lebih cepat. Setelah beberapa kata sederhana, Zhuomo membawa siswa baru di kota Sein Bel untuk melapor ke Song Chengli. Yang lainnya juga bubar. Setelah berhari-hari berada di luar, mereka sangat merindukan kamar yang nyaman. Sesaat kemudian, Zhuhen kembali ke halaman tempat dia tinggal. Huh, tikus kecil itu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mu Feng sepertinya sedikit memikirkannya. Sebelumnya, dia dan Hao Zi cukup akrab. Mereka melewati suka dan duka bersama, maju dan mundur bersama. Karena sebelumnya ada banyak orang, dia tidak merasakan apapun. Sekarang setelah dia mendengar keheningan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Zhuhen tersenyum dan berkata, Sebelum Hao Zi pergi, dia berkata bahwa saat dia kembali lagi, dia akan menggantungmu dan memukulmu. Sial, sungguh bercanda. Anda pikir Anda begitu hebat hanya karena Anda memiliki ahli realem Void Piercing sebagai master Anda. Mu Feng melotot dan memarahi. Tahukah kamu berapa batas garis keturunan Hao Zi? Apa itu? Seekor tikus kecil. Tubuh mendalam tikus surgawi. Ap, ap, apa? Tubuh yang mendalam. Mata Mu Feng membelalak, dan dia tidak dapat mempercayainya. Alis tampan Zhuhen sedikit terangkat, dan dia tersenyum, mengurus urusannya sendiri saat dia masuk ke kamarnya sendiri. Mu Feng kembali sadar setelah beberapa saat, mengjilat sudut mulutnya, dan berbisik, Ters, apakah tubuh yang mendalam sehebat itu? Baiklah, tubuh yang mendalam sungguh menakjubkan. Tikus kecil, ku harap kamu kembali dan menghajar Zhuhen. Zhuhen, yang kembali ke kamarnya, menutup pintu, lalu duduk di tempat tidur. Lingkungan yang familiar memasuki matanya, dan ada kenyamanan yang tak terlukiskan di hatinya. Memikirkan perjalanan ke pegunungan Tianqi ini, sungguh tidak terduga. Segala macam hal tak terduga terjadi satu demi satu. Namun hasil panen Zhuhen tidak sedikit. Yang pertama adalah buah yuandara, kemudian tubuh suci murid iblis ditingkatkan ke alam bintang dua, dan kemudian ia memperoleh teknik pemurnian tubuh matahari menyala yang ditingkatkan dari hantu vampir tangan jagal. Kemudian, dia bertemu dengan pencuri tikus, pencuri dewa, dan Xiaqing, dan membuka buku surgawi bintang suci keluarga kerajaan. Memikirkan hal ini, Zhuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangan kirinya, dan menatap telapak tangannya dengan sedikit kesungguhan di matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, samar-samar mereka bisa melihat tujuh tanda bintang samar yang tersembunyi di telapak tangannya, memancarkan jejak kekuatan yang tidak jelas. Rahasia terbesar dinasti bintang suci. Zhuhen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Apa itu? Setelah berpikir sejenak, Zhuhen tidak menyelidikinya. Lagi pula, dengan budidayanya saat ini, sulit untuk mengendalikan kekuatan tujuh titik bintang. Setidaknya sebelum dia memasuki alam transformasi inti, dia tidak perlu memikirkannya lagi. Meskipun hal-hal yang terjadi dalam perjalanan ini tidak terduga, tidak ada keraguan bahwa Zhuhen lah yang memperoleh keuntungan paling banyak. Hanya sekantong jimat bermutu tinggi yang dikompensasi oleh pencuri tikus yang sale itu adalah harta yang membuat orang ngiler. Tentu saja, yang paling mengejutkan Zhuhen adalah dia membuka istana niwannya dan memadatkan benidau. Sekarang dia memikirkannya, ini membuat Zhuhen merasa sedikit tidak nyata. Dia telah menjadi master prasasti pemulatan paalasan apapun. Orang biasa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk mengembangkan kekuatan mental mereka untuk membuka istana niwan dan memadatkan benidau. Namun, Zhuhen melakukannya dengan mudah. Harus dikatakan bahwa peluang sebesar itu sungguh tidak terbayangkan. Ayo kita coba dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bahagia. Kemudian, Zhuhen duduk bersila dan menggabungkan kekuatan akal ilahi ke dalam istana niwan miliknya. Berdengung. Seiring dengan gelombang kekuatan yang aneh, Zhuhen berhasil merasakan energi reiki di istana niwan miliknya. Itu benar. Sepertinya itu bukan mimpi. Zhuhen diam-diam senang. Kemudian, akal sehatnya mendeteksi situasi di istana niwan miliknya. Ruang redup dan kabur itu radiusnya sekitar 10 kaki. Lingkungan sekitar dan langit adalah dunia yang kacau, seperti gurun yang belum berkembang. Di tengah istana niwan, terdapat tunas sebening kristal dengan kilau seperti kaca. Dua daun baru memancarkan vitalitas. Tanda perak di dedaunan bersinar, cerah dan baru. Benidau ku telah bertunas. Aku seharusnya menjadi Master Prasasti tahap ketiga pemula. Master Prasasti tahap ketiga pemula setara dengan Wu Siu, yang berada di tahap ketiga pembukaan Meridian. Jika dia hanyalah seorang Master Prasasti yang baru saja memadatkan Benidau, dia hanya akan berada di tahap pemula pertama dan tidak akan berkecambah. Namun, Benidau cuhen tidak hanya berkecambah, tetapi juga menumbuhkan daun-daun baru. Oleh karena itu, dia bahkan lebih kuat dari Master Prasasti pemula. Di masa depan, seiring dengan pertumbuhan Benidau-nya, ia akan menjadi pohon jalanan. Ruang di istana niwannya akan meluas, dan energi reiki akan menjadi lebih kuat. Menurut pemahaman cuhen dari Longzan di kota api hujan, pohon jalanan dari Master Prasasti tingkat menengah akan tingginya lebih dari 10 meter, dan pohon jalanan dari Master Prasasti senior akan tingginya lebih dari 100 meter. Sedangkan untuk ahli tato spiritual yang agung, pohon jalanannya akan lebih besar. Bersenandung. Cuhen merasakan tunas sebening kristal itu dengan hati-hati. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berhubungan dengan seorang ahli tato spiritual suatu hari nanti. Dia sangat jelas tentang status seorang ahli tato spiritual di dinasti Bintang Suci. Apalagi setelah dia menjadi seorang ahli tato spiritual, dia akan dihormati dan dimuliakan. Bahkan keluarga kerajaan dari dinasti tersebut akan memperlakukannya dengan hormat. Tentu saja, Cuhen sangat jelas bahwa dia masih ribuan mil jauhnya dari menjadi ahli tato spiritual. Kemudian, dengan pemikiran dari Cuhen, jejak energi Reiki dilepaskan dari benidau. Ada sedikit fluktuasi kekuatan di istana niwan miliknya. Kedua daun emas itu memancarkan cahaya terang, dan tanda perak di atasnya juga berkedip-kedip. Selanjutnya, beberapa bola cahaya aneh muncul dari benidau. Bola cahaya ini beraneka warna, dan menyelaukan seperti kaca. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa bola cahaya ini adalah Rune of Kers. Kutukan guntur, kutukan air, kutukan angin topan, kutukan embun beku, kutukan api mengamuk, dan kutukan pengumpulan jiwa. Kenam Rune of Kers muncul di sini. Pada saat ini, jika seseorang melihat pemandangan ini, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya jatuh ke tanah. Sebelumnya di kota Sein Bel, Wei King Fan mendapat kutukan guntur, Shen Yun Si mendapat kutukan air, Bei Yu Yue mendapat kutukan angin kencang, Long Suan Suang mendapat kutukan embun beku, Lei Li mendapat kutukan api mengamuk, dan Ye Yao mendapat kutukan pengumpulan jiwa. Masing-masing jenius hanya memperoleh satu tanda kutukan. Dan kenam Rune ini semuanya diperoleh oleh Cu Hen sendiri. Jika berita ini tersebar maka akan menimbulkan berbagai macam keributan. Tentu saja, kekuatan Rune tidak mudah untuk dikuasai. Dalam hal ini, Cu Hen masih harus berusaha lebih keras. Aku ingin tahu Rune macam apa yang dia kuasai. Dalam benak Cu Hen, gambaran seorang gadis muda cantik dengan penampilan cantik tiada taraf tiba-tiba muncul. Dalam perjalanan kembali ke rumah bela diri bintang surgawi, dia telah belajar dari Mu Feng, Zou Lu, dan yang lainnya tentang kekuatan seperti apa yang diperoleh berbagai jenius dari lonceng roh ilusi. Hanya Cu Hen dan Luo Mengxiang, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang mereka peroleh. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan aneh mengganggu pikiran Cu Hen. Pada saat ini, titik cahaya kemasan muncul di istana Niwan Cu Hen. Titik cahaya kemasan itu seperti bintang, melayang di langit di atas benidau. Itu sangat aneh. Kemudian, titik cahaya tak berujung berkumpul secara aneh, dan bayangan cahaya kemasan ilusi muncul di depan Cu Hen dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, hati Cu Hen tiba-tiba bergetar, dan segala macam gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. 153. Ini, ilusi, lonceng roh ilusi. Melihat hantu lonceng emas yang dibentuk oleh titik cahaya kemasan yang melayang dari udara tipis di istana pil lumpurnya, hati Cu Hen menciut, dan hatinya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Tepatnya, ini seharusnya adalah roh dari lonceng roh ilusi. Tapi bukankah artifak spirit dihancurkan? Sebelumnya di kota Sein Bel, serangan gabungan Wei King Fan dan Sen Yun Si telah meledakan semangat lonceng roh ilusi di depan semua orang. Tapi apa yang terjadi di depannya? Berdengung. Fluktuasi kekuatan aneh samar-samar ditransmisikan dari hantu lonceng emas. Itu melayang terus di atas benitau Cu Hen, dan tanda kuno misterius berkedip di dinding lonceng ilusi. Apakah saat itu, hati Cu Hen tiba-tiba bersinar. Dia ingat bahwa setelah roh lonceng roh ilusi diledakan oleh Wei King Fan dan Sen Yun Si, sepertinya ada cahaya kemasan samar yang mengalir ke tubuhnya. Pada saat itu, Cu Hen tidak mempedulikannya, dan hanya berpikir bahwa itu adalah akibat dari ledakan roh. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sepertinya roh itu tidak dihancurkan, tetapi memasuki istana Pil Lumpurku. Mengenai penemuan ini, Cu Hen terkejut sekaligus bahagia, dan hatinya sangat gembira. Itu memang senjata roh, dan tidak akan mudah dihancurkan. Meskipun dia tidak tahu peringkat lonceng roh ilusi dalam daftar senjata roh, itu pasti berada di urutan teratas berdasarkan fakta bahwa itu berisi roh. Setelah berpikir sebentar, Cu Hen sedikit menenangkan kegembiraan di hatinya. Kemudian, dia menyebarkan energi Reiki dan dengan hati-hati bergerak menuju bel emas. Energi Reiki dari Master Rune pemula kelas 3 hampir seperti aliran kecil, lemah dan tidak berarti. Tetapi untuk Cu Hen saat ini, dia sudah sangat puas. Zeng. Begitu energi Reiki menyentuh lonceng emas, segera menimbulkan suara getar yang tajam. Kemudian, tanda rumit di dinding lonceng bersinar terang seperti cahaya perak yang mengalir. Kekuatan aktif menyebar dengan tenang. Bintik-bintik cahaya menyelaukan diliputi cahaya kabur dan ditaburkan di benih dao di bawah. Benih dao yang sudah bertunas mengayunkan kedua daun emasnya, dan tanda pada daunnya berkedip-kedip. Ketika benih dao dan titik neon bersentuhan, metode kondensasi Rune muncul di benak Cu Hen. Metode untuk memadatkan puluhan ribu Rune mengalir ke dalam ingatan Cu Hen seperti gelombang pasang. Lalu, efek, makna, dan susunan Rune ini. Banyak informasi yang kemudian diterima oleh Cu Hen. Pada saat ini, ingatan di otak Cu Hen seperti dasar sungai kering yang terus-menerus mengeluarkan air mengalir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Cu Hen perlahan-lahan kembali sadar. Saat dia merasakan banyaknya kenangan di benaknya, dia merasa itu semua sangat tidak nyata. Tidak heran ada begitu banyak seniman Rune di St. Bell City di masa lalu. Jadi ini adalah rahasia terbesarnya. Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Cu Hen seolah-olah membalik-balik buku kuno cihai. Ia pun hafal seluruh isi kitab kuno tersebut. Seniman Rune menggunakan energi Reiki untuk mengendalikan Rune dan mendapatkan kekuatan Rune yang kuat. Untuk menjadi seniman ukiran sejati, ada beberapa syarat yang sangat diperlukan. Pertama-tama, itu adalah benih dao. Ini adalah kondisi paling mendasar. Hanya ketika benih dao terbentuk maka akan menghasilkan energi Reiki. Kedua, mempelajari Rune. Logikanya sama seperti anak buta huruf yang membutuhkan bukan guru. Hanya dengan mempelajari dan memiliki pemahaman tentang Rune, seseorang dapat menyingkat Rune dengan kekuatan spiritual. Ketiga, Susunan Rune. Susunan Rune setara dengan teknik seni bela diri yang digunakan Wu Siu. Satu Rune tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, jika lusinan, ratusan, atau bahkan ribuan Rune disusun dan digabungkan, kekuatan yang meletus akan sangat menakutkan. Cu Hen teringat saat dia dan mentor Si Lan disergap oleh orang misterius setelah mengejar hantu darah tangan jagal. Arai ilusi Wu Hen adalah susunan pembunuhan ilusi yang dibentuk oleh ratusan Rune. Saat itu, mereka berdua hampir terbunuh dalam barisan. Selain menggunakan susunan Rune untuk membuat susunan jimat yang kuat, ada juga bidang alkimia, pembuatan senjata, pembuatan jimat, dan masih banyak bidang lainnya yang menggunakan kekuatan Rune. Ada seniman Rune yang berspesialisasi dalam bidang ini di setiap bidang utama. Tentu saja, tidak ada kekurangan seniman Rune serbabisa yang telah melakukan penelitian di semua bidang utama. Namun, hanya ada sedikit pengukir di antara pengukir, dan sangat sedikit pengukir serbabisa. Dalam waktu singkat, Cu Hen sepertinya sudah mengerti banyak. Pikiran dan pikirannya tercerahkan. Dia jelas tidak tahu apa-apa tentang seniman Rune di masa lalu dan hanya mengetahui beberapa pengetahuan dasar. Sekarang, hal-hal yang dipahami dan dikuasai Cu Hen sangatlah besar. Namun, sekali lagi, pemahaman adalah satu hal. Dengan level seniman Rune dasar kelas 3, Cu Hen tidak bisa menyingkat beberapa Rune sama sekali, apalagi mengaturnya dan menggunakannya di berbagai bidang utama. Huh, jalan masih panjang. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jalur seniman Rune bukanlah sesuatu yang bisa dilalui oleh siapapun. Namun, dibandingkan dengan yang lain, keuntungan terbesar Cu Hen adalah semangat pantombel. Sekarang dia telah menguasai begitu banyak pengetahuan Rune dalam ingatannya, dapat dikatakan bahwa tanpa bimbingan seorang mentor, Cu Hen juga dapat melanjutkan jalur seniman Rune. Satu-satunya hal yang perlu aku lakukan sekarang adalah meningkatkan wilayahku, kata Cu Hen pada dirinya sendiri. Tentu saja, dengan level Cu Hen saat ini, dia masih bisa menggunakan beberapa arai Rune kecil tingkat pemula. Namun, susunan Rune tingkat pemula ini hampir tidak memiliki kekuatan. Saya tidak bisa menggunakan teknik Rune untuk saat ini, tapi pertama-tama saya bisa mengontrol enam jenis Rune. Mata Cu Hen berbinar. Simbol Rune adalah susunan Rune khusus yang diringkas dengan teknik Rune. Mereka dapat digunakan oleh individu dan dapat diaktifkan dengan kekuatan batin sejati. Jika seseorang ingin menyingkat teknik rahasia yang kuat seperti simbol Rune, standar minimumnya adalah mencapai pencapaian seniman Rune tingkat roh. Sebelumnya, berbagai jenius telah memperoleh satu jenis segel jimat, sedangkan Cu Hen telah memperoleh enam. Meski banyak, jika dia ingin menguasai dan mengendalikan semuanya, maka dia perlu menghabiskan waktu dan tenaga enam kali lipat dibandingkan orang lain. Untungnya, Cu Hen selalu menjadi orang yang rajin. Baginya, ini adalah tantangan yang memotivasi dirinya. Segera, Cu Hen menenangkan pikirannya dan mulai mengoperasikan kekuatan batin sejati di tubuhnya, mencoba memadatkan simbol Rune jenis pertama. Jenis simbol Rune pertama yang ingin dipadatkan oleh Cu Hen adalah, Spirit Gathering Rune, sebuah simbol Rune yang dapat mempercepat penyerapan kekuatan spiritual langit dan bumi. Kekuatan simbol Rune ini dapat mempercepat penyerapan kekuatan spiritual setidaknya tiga kali lipat dan hingga sepuluh kali lipat. Kemampuan ini jelas merupakan akselerator budidaya. Dengeng dengungan. Di tempat tidur, Cu Hen memejamkan mata sedikit, dan telapak tangannya saling berhadapan. Dua berkas cahaya keemasan itu seperti dua ikan spiritual yang saling mengejar, terus menerus mengejar satu sama lain, membentuk piringan yang berputar. Di bawah kendali mantap Cu Hen, jimat seperti kaca yang terang dan berkilau diam-diam mengembun di telapak tangannya. Begitu Rune ini terbentuk, aliran udara di dalam ruangan menjadi sangat gelisah. Kekuatan spiritual langit dan bumi dari segala arah tampaknya tertarik dan dengan cepat berkumpul menuju simbol Rune di depan Cu Hen. Segera setelah itu, ketika kekuatan spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam simbol Rune, kekuatan yang sebelumnya stabil langsung menjadi sangat gelisah. Itu seperti bagian dalam bola air yang melonjak dengan kekuatan batin yang sangat kuat, seperti lava gunung berapi yang muncul. Bang! Bersamaan dengan suara teredam yang berat, Rune itu langsung meledak di telapak tangan Cu Hen. Lingkaran gelombang udara yang kuat menyebar, dan seluruh ruangan bergetar pelan. Cu Hen, yang terkena dampaknya, hampir mengeluarkan seteguk darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda ingin menghancurkan rumah? Suara omelan Mu Feng datang dari sebelah. Ini, Cu Hen tidak memperhatikan Mu Feng di luar, tapi alisnya yang tampan sedikit berkerut saat dia melihat tangannya sendiri. Ini. Gagal. Tentu saja hal ini tidak terlalu mengejutkan. Kekuatan simbol Rune berasal dari evolusi simbol Rune, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya pada awalnya bersifat kekerasan. Tidak mudah untuk berhasil mengendalikan kekuatan ini. Lagi. Berdengung. Cu Hen sekali lagi melepaskan kekuatan batin sejati di tubuhnya, dan kemudian memadatkannya sesuai dengan jalur operasi Rune pengumpulan roh. Dengan kekuatan yang tidak jelas dan gelisah, tanda mas aneh muncul di depan Cu Hen. Bang! Tidak lama kemudian, guncangan hebat lainnya menyebar dari ruangan itu. Kali ini, tidak hanya kamar Cu Hen yang bergetar, tetapi bahkan seluruh halaman pun bergetar. Sial! Apa kamu sudah selesai? Mu Feng, yang berada di sebelah, terus mengutuk. Namun tidak lama kemudian, gelombang energi kekerasan lainnya melanda. Meskipun ada lapisan dinding di antara mereka, Mu Feng hampir terbalik. Bajingan, jika kamu tidak berhenti, aku akan membiarkan anjing itu menggigitmu. Setelah waktu yang tidak diketahui, dunia akhirnya kembali damai. Kelopak mata Mu Feng terkulai, dan dia duduk di tanah dengan lesu. Matanya yang tak bernyawa menatap ke tanah yang berantakan, dan dia tiba-tiba merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Meja dan kursi jatuh ke tanah, dan ada retakan kecil di dinding. Bang! Beberapa batu bata jatuh dari langit, langsung mengenai kepala Mu Feng, menyebabkan debu beterbangan dan kerikil berceceran. Mu Feng mengangkat kepalanya dengan ekspresi pahit, dan memandang bulan di langit melalui atap yang rusak. Dia hampir menjadi gila. Motherf Asteriskar, aku akan pindah. Namun nyatanya, Cu Hen yang tenggelam dalam kondisi kultivasi tidak mengetahui situasi di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja hampir menyebabkan Mu Feng menabrak tembok. Cu Hen, yang telah mengalami lebih dari selusin kegagalan, hampir berantakan, dan tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Namun, pada saat ini, Cu Hen belum terbangun dari kondisi kultivasinya. Di udara di depannya, ada sebuah rune yang berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir. Aliran energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam rune seperti seratus sungai memasuki lautan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Cu Hen. Pada saat ini, Cu Hen menggerakkan pikirannya dan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Batu kristal primordial tingkat atas yang jernih muncul di masing-masing tangannya. 154. Matahari siang sangat hangat dan indah. Tanpa disadari, saat ini sudah musim gugur. Udara musim gugur terasa segar dan menyegarkan, tetapi daun mepel di wilayah hutan mepel di prefektur Tensei berwarna merah seperti api. Cu Hen tidak datang hari ini. Si Lan berpakaian ringan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Rambut ungu panjangnya diikat tinggi, dan dia anggun dan halus. Dua temperamen dingin dan lemah lembut hidup berdampingan. Kapanpun waktunya, penampilannya yang memukau akan selalu menarik perhatian orang lain. Di antara puluhan murid langsung di depannya, hanya pemuda itu yang hilang. Sudah beberapa bulan sejak dia masuk sekolah, tapi pemuda itu belum datang ke pelajarannya sekalipun. Hal ini belum pernah terjadi selama 4 tahun Si Lan mengajar. Zou Lu, He King Yuan, Liu Yue, Bian Hong, dan yang lainnya. Mereka saling memandang dengan ekspresi aneh. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Bian Hong mengutuk dengan suara rendah. Instruktur, saya akan memanggil kakak senior Cu Hen. Kata Li Hu Ye. Tidak dibutuhkan. Bibir merah silan bergerak sedikit, dan matanya yang indah mengembara sambil berkata, mari kita mulai pelajaran kultifasi hari ini. Li Hu Ye dan Zou Lu, kalian berdua masuk ke dalam barisan tiang kayu. Ya, instruktur. Pada saat ini, pintu dan jendela tertutup rapat, dan ada aliran listrik yang gelisah di dalam ruangan. Sinar cahaya terang menyelimuti tubuh Cu Hen, seperti riak yang mengalir. Di depannya, segel pengumpulan roh memancarkan aura aktif, dan rune indah itu seperti kaca kristal, terus-menerus mempercepat penyerapan kekuatan spiritual Cu Hen. Cu Hen memegang batu kristal primordial bermutu tinggi di masing-masing tangannya. Di tanah di samping tempat tidur, ada dua tumpukan puing dan puing-puing bekas konsumsi batu kristal purba. Dengeng dengungan Aliran kekuatan spiritual yang stabil mengalir dari batu kristal primordial ke delapan meridian luar biasa Cu Hen, dan setelah kekuatan spiritual diintegrasikan ke dalam meridiannya, itu terbagi menjadi dua arah, satu menuju Laut Qi dan Tian, dan yang lainnya menuju Istana Niwan. Energi spiritual yang terkandung dalam batu kristal primordial dapat diubah menjadi kekuatan batin sejati, dan juga dapat digabungkan dengan energi Reiki. Namun, secara relatif, energi Reiki lebih sulit untuk dikembangkan daripada kekuatan batin sejati. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, jumlah energi dan waktu yang dihabiskan untuk meningkatkan ranah seniman Tato lebih banyak daripada Wuxiu. Di bawah kendali bertahap Cu Hen, kekuatan yang dilepaskan oleh segel pengumpulan roh menjadi lebih mudah dikendalikan. Dibandingkan biasanya, kecepatan Cu Hen menyerap batu kristal primordial bermutu tinggi meningkat hampir empat kali lipat. Kaca Tiba-tiba, bersamaan dengan dua suara tajam, retakan diam-diam muncul di dua batu kristal primordial di telapak tangan Cu Hen. Semakin banyak retakan yang muncul, batu kristal primordial kehilangan kilau aslinya. Berdengung Pada saat berikutnya, Cu Hen membuka matanya dan aura kuat yang melampaui alam pembukaan elemen tingkat ke-6 dilepaskan dari tubuhnya. Di matanya yang dalam, ada aura ganas seperti obor. Fiuh! Cu Hen menghela nafas dalam-dalam, dan aura di luar tubuhnya menyatu. Di saat yang sama, segel pengumpul roh yang melayang di depannya juga menghilang. Alam pembukaan elemen tingkat ke-7. Merasakan kekuatan Yuan sejati yang melonjak di laut Qi dan Tianya, wajah Cu Hen tidak bisa menahan senyum. Segel pengumpul roh ini sungguh menakjubkan. Ini benar-benar bisa disebut sebagai akselerator untuk budidaya. Tentu saja, sebelum Cu Hen pergi ke pegunungan Tianqi, dia telah mengonsumsi piliun Yuan yang ditukar dengan 5.000 poin bintang. Setelah itu, dia juga memakan beberapa buah blut Yuan. Jumlah kekuatan besar yang dia kumpulkan hampir membuatnya mencapai puncak level ke-6. Sekarang dia menggunakan segel pengumpul roh untuk mempercepat kultivasinya, normal baginya untuk menembus level ke-7 dalam waktu singkat. Segera, Cu Hen mengintegrasikan kesadarannya ke dalam istana Niwan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa benih daun jelas telah tumbuh banyak. Meski masih bertunas kecil, kedua daun baru tersebut berukuran lebih besar, dan cenderung tumbuh lebih banyak daun. Om! Mata Cu Hen terfokus, dan dengan perintah pikirannya, dia mengedarkan sedikit energi reiki. Selanjutnya, seuntai cahaya kemasan dilepaskan dari sela-sela jari kanannya. Jimat ilusi muncul di telapak tangannya. Ini adalah jimat seukuran ibu jari. Fluktuasi energi tidak jelas hingga dapat diabaikan, dan cahaya lembutnya seperti nyala lilin. Cu Hen memadatkan jimat ini semata-mata karena iseng. Ini adalah jimat tingkat pemula yang bisa memancarkan cahaya, dan tidak memiliki kegunaan khusus. Meski begitu, Cu Hen masih sangat bahagia, dan matanya yang hitam pekat berkedip-kedip dengan kilau cerah. Suatu hari, aku tidak hanya akan melangkah ke puncak daun bela diri, tapi aku juga akan bersinar terang di jalur tanda daun, kata Cu Hen dengan tegas di dalam hatinya. Selanjutnya, Cu Hen dengan santai membubarkan jimat di telapak tangannya, lalu turun dari tempat tidur. Tapi saat dia turun dari tempat tidur, Cu Hen tertegun. Baru kemudian dia menyadari bahwa kamarnya berantakan total. Meja dan lemarinya terbalik, bahkan beberapa ubin di atapnya pun roboh. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu telah dirampok? Mu Feng, teriak Cu Hen sambil dengan santai membuka pintu dan keluar. Begitu dia membuka pintu, sebuah batu bata terbang ke arahnya. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan aura begelombang keluar dari tubuhnya. Bang, batu bata itu meledak di udara kurang dari setengah meter dari Cu Hen. Sebelum Cu Hen tahu apa yang sedang terjadi, omelan marah Mu Feng datang lebih dulu. Kamu bajingan, beraninya kamu keluar. Aku akan pergi ke bibi kedua, bibi ketiga, bibi keempat. Eh, Cu Hen kaget, dan dia melihat Mu Feng berdiri di atap dengan palu di tangannya. Dia sedang memperbaiki rumah. Yang membuat Cu Hen semakin terkejut adalah kepala Mu Feng dibungkus dengan lapisan kain kasa putih, dan bekas darah samar-samar terlihat di bawah kain kasa. Kamu terluka, apakah aku memukulmu? Enyahlah. Semakin banyak Mu Feng berbicara, dia menjadi semakin marah, dan dia hampir melemparkan palu di tangannya. Kamu masih berpura-pura, tidak masalah jika kamu menghancurkan halamannya, tapi kamu harus melemparkan batu sebesar itu ke kepalaku. Tahukah kamu kalau peson aku anjol karena kain kasa ini? Keponakan kesembilan dari menantu tertua dari paman ketiga anda. Mendengar ini, Cu Hen akhirnya mengerti. Ternyata penyebab halaman berantakan itu secara tidak sengaja disebabkan olehnya. Maaf, saya takut diganggu ketika saya sedang berkultivasi, jadi saya menutup pendengaran dan persepsi saya. Cu Hen tersenyum meminta maaf. Sudut mata Mu Feng bergerak-gerak, dan dia mengertakkan gigi. Mu Feng, apakah papan kayu ini cukup? Sebuah suara hangat terdengar, dan kemudian seorang pemuda tegap masuk dari pintu. Dia memegang setumpuk kayu di tangannya. Lei Zen, mata Cu Hen berbinar. Cu Hen, kamu sudah bangun. Orang itu adalah Lei Zen dari kota Seinbel. Saat dia melihat Cu Hen, dia tersenyum sopan. Ini, Cu Hen menunjuk ke kayu di tangannya. Akulah yang memintanya untuk tinggal di sini. Mu Feng duduk di atap dan menyilangkan kaki. Dia melihat, saya bos di sini, di wajahnya. Sialan, tikus kecil pergi, dan kau bajingan harus menjadi seorang maniak budidaya. Ketika Mu Feng yang tampan ini bosan sampai mati, aku bahkan tidak punya seseorang untuk dibanggakan. Lei Zen tersenyum malu. Sikapnya yang pendiam benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu di Seinbel City. Tentu saja, dibandingkan saat pertama kali datang ke prefektur Tensei, dia jauh lebih baik. Ayo, Lei Zen, ayo kita perbaiki rumah rusak ini secepatnya. Aku akan membawamu ke rumah bordil malam ini. Oh, tidak, maksudku, untuk melihat lentera. Oke. Watak Lei Zen sangat mirip dengan Mu Feng. Keduanya baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, namun mereka sudah begitu dekat. Cu Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Mu Feng benar-benar pembuat onar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya Lei Zen berada di ibu kota kekaisaran, jadi dia harus memiliki seseorang untuk mengajaknya berkeliling. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Cu Hen tersenyum. Jangan, tolong jangan, Mu Feng mengangkat palu di tangannya, wajahnya penuh, jijik. Sebaiknya kau menjauh dariku. Dalam tujuh hari ini, aku hanya memperbaiki rumah rusak ini. Aku tidak suka melihatmu sekarang, jadi jangan ganggu aku lagi. Saat Mu Feng tampan ini marah, aku bisa bahkan memukuli ayahku. Lei Zen tercengang dengan sikap Mu Feng yang mendominasi. Wajah Cu Hen penuh garis-garis hitam saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah berada di ruangan ini selama tujuh hari. Lalu, Cu Hen tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar sendirian. Saat melihat situasi ini, Lei Zen langsung menatap Mu Feng dengan tatapan, kagum. Kau membuatnya takut. Tentu saja, Mu Feng mengangkat palu dengan satu tangan dan matanya penuh dengan rasa puas diri. Berhenti bicara. Cepat pindahkan papan kayu itu ke atas. Usahakan selesai pada sore hari. Lalu, mandi dan ganti pakaianmu. Feng tampan ini akan mengajarimu cara menjemput gadis. Men, tidak masalah. Cu Hen tidak berpikir bahwa beberapa hati, hari telah berlalu begitu saja. Berpikir bahwa titik bintangnya dapat disegarkan empat hari yang lalu, dia segera menuju paviliun nebula tanpa berkata apa-apa. Saat ini, paviliun nebula relatif sepi di dalam dan di luar. Lagi pula, sangat sedikit orang yang akan mendapatkan poin bintang baru saat ini. Begitu dia masuk, tatapan Cu Hen dengan santai menyapu star poin ranking di dinding di sebelah barat. Pada peringkat tersebut, tiga jenius, Ji Xian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue, dengan kuat menduduki tiga tempat teratas. Ketiga siswa jenius ini adalah murid terkuat di bawah tiga instruktur inti, Xi Lan, Song Cheng Li, dan Sadoles. Mereka juga merupakan tiga orang terkuat di seluruh prefektur Tensei. Poin bintang Ji Xian sudah lama melampaui seratus ribu. Sao Yan dan Bai Yu Yue juga mendekati angka ini. Mudah untuk membayangkan betapa hebatnya ketiga orang ini. Batuk, batuk-batuk lembut membuat pandangan Cu Hen kembali. Dia melihat seorang lelaki tua berdiri di belakang meja marmer. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan. Salah satu matanya keruh seperti mata orang tua pada umumnya, sedangkan yang lainnya berwarna kuning dengan titik putih di tengahnya seperti mata elang. Siswa Cu Hen menyapa pena tua Ying. Cu Hen menangkupkan tinjunya dan berkata, Kamu terlambat empat hari. Kata pena tua Ying acuh tak acuh. Jelas sekali dia memiliki kesan yang baik terhadap Cu Hen. Men, Aku tertunda karena ada urusan. Saat Cu Hen berbicara, dia berjalan ke sisi konter dan mengeluarkan sepotong batu giok yang tampak seperti batu tinta dari cincin penyimpanannya. Ada pentagram perak di batu giok. Benda ini disebut batu tinta bintang. Itu digunakan oleh siswa dari prefektur Tensei untuk menanam titik bintang baru, dan pentagram perak mewakili 5.000 titik bintang. Sebelumnya, Cu Hen telah memperoleh tempat pertama dalam kompetisi Star Elite, sehingga ia memperoleh 5.000 poin bintang untuk pertama kalinya. Dan kali ini, berapa banyak poin bintang yang bisa diaperoleh dari misi perburuan setan Danau Surga? 155. Aku harus merepotkanmu, Penatua Ying. Cu Hen dengan sopan meletakkan batu tinta bintang di atas meja dan memindahkannya ke depan Penatua Ying. Penatua Ying sedikit menganggup dan tidak menunda. Dia mengulurkan telapak tangannya yang layu dan meletakkannya di Star Inkstone. Selanjutnya, gelombang energi asal sejati yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Dengeng dengungan. Pada saat berikutnya, Star Inkstone yang tampak biasa memancarkan cahaya lembut. Wajah Cu Hen menunjukkan sedikit antisipasi. Kemudian, di samping pola bintang berujung 5 berwarna perak asli, bintang berujung 5 serupa perlahan muncul. 5.000 poin bintang. Mata Cu Hen berbinar. Instruktur Zuomo benar-benar memberinya evaluasi komprehensif sebesar 5.000 poin bintang. Ini benar-benar tidak terduga. Saat Cu Hen hendak mengucapkan, terima kasih, sedikit gelombang energi datang dari Star Inkstone lagi. Di bawah tatapan heran Cu Hen, pola bintang perak berujung 5 lainnya muncul. 2 bintang perak berujung 5. 10.000 poin bintang. Apa yang sedang terjadi? Cu Hen memandang Penatua Ying, yang telah menarik kembali telapak tangannya, dengan heran. Apa? Apakah itu terlalu sedikit? Penatua Ying bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, kenapa 10.000 poin bintang? Cu Hen bertanya. Oh, jadi karena terlalu banyak, Penatua Ying mengangkat kelopak matanya sedikit dan perlahan mengeluarkan sebuah buku kecil dengan bingkai emas dari bawah meja. Dia membukanya ke halaman pertama dan berkata, Cu Hen, misi perburuan setan danau surga memiliki evaluasi komprehensif 10.000 poin bintang. Cu Hen masih tidak bereaksi. Bibir Penatua Ying bergerak sedikit dan dia melanjutkan, kamu tampil baik dalam perburuan setan danau surga, seribu poin bintang. Kamu menyelamatkan dua rekan dari kejaran monyet hantu bertanduk tunggal, 3.000 poin bintang. Anda menyelamatkan satu rekan dari Bacar Hen Vampire, 2.000 poin bintang. Anda mengalahkan para jenius dari provinsi Teifung dan rumah bela diri Badak Roh di kota Seinbel dan memenangkan kejayaan bagi sekolah kami, 4.000 poin bintang. Evaluasi komprehensif, 10.000 poin bintang. Setelah mendengarkan penjelasan mendetail ini, Cu Hen akhirnya mengerti dari mana 10.000 titik bintang ini berasal. Di tengah keterkejutannya, Cu Hen mau tidak mau tiba-tiba sadar kembali. Hari ini sepertinya adalah hari di mana mentor Si Lan mengajar. Melewatkannya lagi. Aku masih bisa melakukannya, Cu Hen berbalik dan menatap langit di luar. Ini baru lewat tengah hari, jadi belum terlambat untuk bergegas ke sana sekarang. Elder Ying, 15.000 poin bintang bisa ditukar dengan apa? 1. Pil Semburan Roh Mulai bulan depan, kamu akan bisa menerima 50 batu kristal primal kelas menengah setiap bulan. Pil Semburan Roh Cu Hen mengangkat alisnya. Dia tidak tertarik pada batu kristal primordial kelas menengah. Pil Roh peledak dibuat khusus untuk orang-orang di tahap akhir pembukaan elemen. Dibandingkan dengan Pil Roh yang mendalam, energi yang dikandungnya 10 kali lebih kuat. Tidak disarankan bagi mereka yang belum mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-7 atau lebih untuk mengkonsumsinya. Jika Anda tidak mengontrolnya dengan baik, energi obat akan melukai meridian Anda. Penatua Ying menjawab dengan santai. Dia ingat bahwa sebelum dia pergi ke pegunungan Sky Lake, budidaya Cu Hen hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-3. Menurut pendapat Penatua Ying, secara alami tidak mungkin baginya untuk mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-7 dengan begitu cepat. Namun, Cu Hen sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berkata dengan tegas, Elder Ying, berikan aku Pil Spirit Bars. Oh. Penatua Ying ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh tekat Cu Hen, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia dengan santai mengeluarkan botol porselen kecil dan meletakkannya di atas meja. Ingat, di jalur seni bela diri, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Terima kasih, Penatua Ying, atas ajaranmu. Saya pasti akan mengingatnya, Cu Hen tersenyum ketika dia menerima botol porselen berisi Spirit Barsville. Dia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Ying. Aku masih punya urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Pergi. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Cu Hen menyimpan star inkstone di konter dan buru-buru meninggalkan pintu, menuju ke arah tunggul hutan Meple. Dia telah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan, tetapi dia belum pernah mendengarkan ceramah guru Si Lan sekalipun. Jika ini terus berlanjut, dia sangat khawatir akan dikeluarkan. Melihat sosok Cu Hen yang buru-buru pergi, wajah Penatua Ying menunjukkan senyuman tipis. Selanjutnya, tatapannya tanpa sadar menyapu ke arah peringkat cabang bintang di dinding di sisi barat. 15.000 poin bintang dalam waktu kurang dari tiga bulan. Ini sebanding dengan rekor yang dibuat oleh tempat pertama. Penatua Ying bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, matanya yang tajam menatap peringkat satu peringkat cabang bintang dengan makna yang mendalam. Ji Sian, orang nomor satu di prefektur Tensei, dan juga murid langsung dari guru Si Lan. Penatua Ying menyipitkan matanya. Melihat waktu, mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Tunggul hutan mepel. Kakak senior Cu Hen, kamu di sini. Kita semua telah menyelesaikan pelatihan kita. Li Huiye, Zhou Lu, He Qing Yuan, dan yang lainnya, yang bersiap untuk pergi, baru saja menyelesaikan pelajaran dan pelatihan mereka untuk hari ketika Cu Hen bergegas, berkeringat deras. Cu Hen mula-mula tersenyum malu pada semuanya, semua orang, lalu berjalan ke depan guru Si Lan dengan ekspresi minta maaf. Guru, aku minta maaf, aku minta maaf. Aku sudah berkultivasi sejak kembali dari pegunungan Sky Lake dan lupa waktu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak jauh dari situ, He Qing Yuan, Liu Yue, dan yang lainnya tersenyum dan menggelengkan kepala. Bian Hong dan Wu Zhe mendengus dengan nada menghina dan menatap acuh tak acuh padanya. Mata indah Si Lan terangkat sedikit, dan matanya yang halus dan lembut diliputi riak samar. Kamu tinggal dulu, yang lainnya bisa diberhentikan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apakah Si Lan berencana mengajar Cu Hen sendirian? Meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati, semua orang tetap mengikuti instruksinya, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi satu demi satu. Segera, hanya Cu Hen dan Si Lan yang tersisa. Dedaunan berwarna merah menyala terus-menerus melayang turun dari hutan mepel, menciptakan keindahan yang berbeda. Guru, saya berjanji tidak akan terlambat lain kali, kata Cu Hen. Tidak apa-apa, selama kekuatanmu meningkat, tidak masalah meskipun kamu tidak mengikuti pelajaranku. Guru, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku juga tidak marah. Si Lan memandang Cu Hen dengan tatapan yang sangat lembut. Tampaknya sama dengan yang lain, tetapi juga tampak sedikit berbeda. Perasaan seperti ini sedikit mirip dengan seorang adik perempuan yang memanjakan adik laki-lakinya. Ikuti aku. Si Lan tiba-tiba berkata. Hem. Tanpa menunggu Cu Hen bertanya lebih lanjut, dia sudah berjalan menuju sudut hutan mepel. Cu Hen tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di sebuah ruang terbuka. Tanah dipenuhi kelopak bunga yang berguguran dan daun mepel merah. Guru, apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja untuk menebus semua hal yang kamu tinggalkan, bibir merah silan seperti bunga sakura, dan dia cantik. Apalagi hari ini, pakaian tipisnya lebih terkendali, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hampir sempurna. Kecantikan menakjubkan yang berdiri di depannya membuat Cu Hen merasa sedikit tidak wajar. Apa yang salah? Tidak, tidak ada apa-apa. Cu Hen tersenyum tipis dan berkata. Hem, tentang pertarungan antara kamu dan Wei King Fan, aku memberimu penilaian keseluruhan sebesar 8 poin, tidak termasuk perbedaan tingkat kultifasimu. 8 poin. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya menjadi serius. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan siswa saya dan meningkatkan kelebihannya. Mungkin Anda tidak tahu bahwa ada kelemahan besar dalam teknik tombak Anda, dan kelemahan ini akan menjadi kelemahan fatal Anda. Cacat Fatal. 156. Sebuah kesalahan Fatal. Murid Cu Hen menyusut tanpa sadar saat dia menatap wajah cantik Si Lan dengan bingung. Meskipun Si Lan tidak jauh lebih tua dari Cu Hen, sebagai anggota inti tim tutor tingkat lanjut di prefektur Tensei, tidak ada yang akan meragukan kata-kata Si Lan. Namun, Cu Hen tidak berpikir ada masalah dengan teknik tombaknya. Hanya dengan menghadapi seorang jenius yang kuat seperti Wei King Fan, dia masih belum terkalahkan. Ini adalah bukti terbaik. Si Lan tidak menjelaskan terlalu banyak tentang kebingungan Cu Hen. Dia menatapnya dengan mata indahnya dan membuka bibir merahnya. Gunakan kekuatan penuhmu. Apa? Aku akan menekan wilayahku ke level yang sama denganmu. Mendengar ini, Cu Hen mengepalkan tangannya dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Melihat tatapan Si Lan yang tenang dan tak tergoyahkan, dia merasa seperti sedang dipandang rendah. Apa? Anda tidak berani bertarung dengan saya. Kata Si Lan acuh tak acuh. Guru, maafkan aku. Suara mendesing. Suara ombak yang tajam dan jernih terdengar di udara. Setelah itu, tombak penghukum iblis yang dingin dan tajam dipegang di tangan Cu Hen. Aura dingin yang mendominasi muncul secara spontan, dan dedaunan merah di tanah terangkat selapis. Suara mendesing. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia langsung meluncurkan tusukan frontal dengan Demon Punishment Spear. Pada saat yang sama, ki hitam yang sombong menyebar seperti api dan segera menutupi ujung tombak. Udara di antara keduanya tampak terkoyak, dan momentum tombak yang melonjak menekan seperti banjir. Saat tombak hukuman iblis hendak menyentuh tubuh Si Lan, dia menghindar ke samping seperti kupu-kupu. Wash! Ujung tombak yang tajam menyayat bahu kirinya. Cu Hen melihat peluang dan dengan cepat mengubah serangannya. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke arah Si Lan. Reaksinya tidak buruk, tapi kombinasi kedua gerakan ini terlalu mendadak. Kekuatannya berkurang setengahnya. Si Lan berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan memukul ujung tombak penghukum iblis. Tombak pengeksekusi iblis segera mengubah lintasan serangannya, dan dikirim terbang ke atas. Cu Hen terkejut. Saat dia hendak menarik serangannya, dia mengubah taktiknya. Namun, Si Lan tidak berencana memberinya kesempatan sedikitpun. Sosoknya anggun dan lincah saat dia melintas di depan Cu Hen. Mengangkat telapak tangannya, dia memukul dadanya. Cu Hen sepertinya lengah. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan demon punishing spear untuk menghadapinya secara horizontal, mengumpulkan semua esens sejati di tubuh tombak, berniat untuk memblokir gerakan lawannya. Bang! Telapak tangan Si Lan yang seperti batu giok mendarat dengan ringan di tubuh tombak penghukum iblis. Chaotic True Essence menyebar ke segala arah, menyebabkan lapisan tebal daun-daun mati muncul dari tanah. Meskipun Si Lan mengendalikan wilayahnya agar berada pada level yang sama dengan Cu Hen, kekuatan tersembunyi yang dihasilkan oleh telapak tangan ini masih menyebabkan lengan Cu Hen terasa sedikit mati rasa. Cu Hen buru-buru mundur. Si Lan mengikuti dan menjaga jarak dekat dengan Cu Hen. Tombak penghukum iblis Cu Hen tidak dapat digunakan sama sekali. Si Lan sepertinya menempel di dekat Cu Hen saat dia menyerang. Kemanapun dia mundur, Si Lan akan mengikuti ritme dan langkahnya. Cu Hen merasa cemberut. Perasaan ini seperti dia terjebak dalam sangkar kecil. Lebar sangkar ini bahkan tidak sebesar panjang tombak penghukum iblis. Tidak apa-apa jika di menpunisir spir tidak bisa digunakan, tapi sekarang sepertinya itu menjadi beban. Guru, apakah Anda benar-benar mengendalikan tingkat kultivasi Anda agar berada pada level yang sama dengan saya? Cu Hen bertanya dengan ragu. Tidak. Aku tahu itu. Saya telah menekan tingkat kultivasi saya menjadi lebih rendah dari Anda. Dapat dikatakan bahwa saya bertarung di atas level saya. Anda. Cu Hen langsung terdiam. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak dapat berbicara. Namun, gelombang energi yang dipancarkan dari tubuh Si Lan membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kekuatan auranya hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar tidak kurang dari 20 gerakan. Cu Hen benar-benar tertekan. Dia tidak melakukan serangan balik sekalipun dan sepenuhnya berada dalam kondisi bertahan. Segala macam perasaan menyesakkan muncul. Ketika dia tidak dapat membalas setelah mengalami serangkaian serangan, Cu Hen segera meledak. Dia melepaskan tombak penghancur iblis di tangan kanannya, dan energi telapak tangan yang kuat melonjak saat dia menyerang Si Lan. Berdengung. Kekuatan ganas menyapu lapisan daun-daun berguguran di tanah seperti lautan badai. Aliran udara juga meningkat, seolah-olah angin puyuh yang dahsyat sedang bertiup. Namun, Si Lan menggelengkan kepalanya. Tergesa-gesa menimbulkan kekacauan. Bertarung dengan musuh adalah hal yang tabu. Di mata Si Lan, serangan telapak tangan kuat Cu Hen penuh dengan kekurangan. Dia hanya menghindar ke samping ketika energi telapak tangan Cu Hen hendak mencapainya, dengan mudah menghindari serangan pihak lain. Ekspresi Cu Hen berubah. Detik berikutnya, Si Lan dengan ringan memutar pergelangan tangannya dan sekali lagi memukul lengan kiri Cu Hen. Bang! Kekuatan tersembunyi yang kuat melonjak ke arahnya. Cu Hen segera merasakan lengannya mati rasa. Telapak tangannya mengendur dan tombak penghukum iblis di tangannya langsung terlempar. Zeng! Tombak penghukum iblis menggambar parabola di udara. Ujung tombaknya mendarat di tanah dan terus tenggelam ke dalam tanah. Dengan senjatamu diambil, peluangmu untuk mengalahkanku semakin kecil. Bersamaan dengan suara lembut Si Lan, daun willow hijau muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Dengan jentikan pergelangan tangannya, daun willow itu terbang keluar dengan jentikan lembut jarinya. Kecepatannya begitu cepat seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam. Hai! Sebuah lubang kecil langsung terpotong di sisi bahu Cu Hen. Pertempuran berakhir dengan tenang. Si Lan tidak terus menyerang. Namun, Cu Hen berdiri di tempat dengan ekspresi membosankan. Dia dengan kosong melihat lubang di bahunya. Jika Si Lan menginginkan nyawanya, tidak akan ada masalah sama sekali. Sebuah pukulan. Itu jelas merupakan pukulan berat. Cu Hen yang selama ini penuh percaya diri dengan teknik tombaknya bisa dikatakan mengalami pukulan yang berat. Jika dalam keadaan normal, itu akan baik-baik saja. Namun, Si Lan telah menekan kekuatannya hingga lebih rendah dari miliknya. Hal ini menyebabkan Cu Hen merasa tidak nyaman di hatinya. Apakah kamu tahu kelemahanmu? Si Lan memandang Cu Hen dan berkata, Ya, saya tidak cukup fleksibel. Fleksibilitas adalah salah satu aspeknya, namun yang terpenting adalah jarak. Seorang pengguna tombak harus menjaga jarak tertentu dari lawannya agar dapat memperoleh serangan yang menguntungkan. Sangat jelas bahwa ketika kamu bertarung dengan Wei King Fan hari itu, Jika kamu tidak memiliki jimat roh bermutu tinggi, kamu pasti akan kalah dalam tiga gerakan. Dia melihat kelemahanmu. Cu Hen mengepalkan tangannya, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Si Lan mengabaikan emosi negatif pihak lain dan melanjutkan, Apakah Anda masih ingat situasi jurus keduanya, Roda Matahari Kematian? Menurut apa yang saya katakan, Deat Sun Well bisa saja dilempar keluar, tapi dia tidak melakukannya. Dia menyerangmu secara langsung dari jarak dekat karena dia tahu bahwa meskipun kamu dapat memblokir Roda Matahari Kematian yang pertama, kamu pasti tidak akan dapat menghindari Roda Matahari Kematian yang kedua. Mendengar ini, keheranan di hati Cu Hen semakin meningkat. Pada saat yang sama, dia mendapat pemahaman baru tentang Wei King Fan. Orang ini benar-benar seseorang yang tidak bisa diremehkan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kelopak mata Cu Hen terangkat, matanya memperlihatkan dua sinar tekat. En, Si Lan mengangguk, matanya yang indah diliputi cahaya lembut, ini adalah masalah dengan teknik tombakmu. Jika kamu dapat menutupi kekurangan ini, aku akan memberimu evaluasi komprehensif sebesar 9 poin. 9 poin. Bagaimana dengan poin lainnya? Cu Hen bertanya. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan kemampuan mengajar Si Lan. Wanita muda dihadapannya yang usianya tak jauh lebih tua darinya ini memang memiliki kemampuan yang patut diacungi jempol. Jika senjatamu dirampas, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sama seperti sekarang. Si Lan memandang Cu Hen dan berkata, Hmm, Cu Hen sedikit terkejut. Apa yang harus dia lakukan jika senjatanya diambil? Tentu saja, saya akan menggunakan kartu truf penyelamat nyawa lainnya. Anda memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa, dan orang lain tentu saja akan memilikinya juga. Menurut saya, dalam pertarungan dengan musuh, cara terbaik adalah dengan memaksa lawan menggunakan kartu trufnya terlebih dahulu, menilai situasi dalam waktu yang sangat singkat, lalu menyerang nanti. Tentu saja yang ingin saya katakan adalah betapapun bagusnya teknik tombakmu, akan selalu ada kekurangannya. Misalnya dari segi kelincahannya tidak sebaik pedang atau belati. Kata Si Lan. Cu Hen menghela nafas lega, matanya dipenuhi pikiran. Memang benar, dalam manual senjata, tombak memiliki reputasi sebagai raja dari segala senjata. Itu mendominasi, kuat, tenang, dan dingin. Seperti kata pepatah, satu inci lebih panjang, satu inci lebih kuat. Dalam pertempuran dengan musuh, ia memiliki banyak keuntungan. Namun, jika musuh memiliki penilaian seperti Si Lan dan dapat menggunakan ketangkasan jarak dekat untuk menyerang Cu Hen, tombak tersebut akan menjadi beban dalam situasi di mana tombak tersebut tidak dapat digunakan secara efektif. Instruktur, maksudmu aku harus mengganti senjata lain. Cu Hen memandangnya. Bukan itu. Si Lan menggelengkan kepalanya. Meski tombak tidak secepat pedang atau mandau, namun tetap merupakan senjata yang bagus. Saya sarankan Anda mencoba untuk mengolah senjata jarak dekat sambil menyempurnakan teknik tombak Anda. Tentu saja kemungkinan besar Anda tidak akan bisa menyeimbangkan keduanya secara bersamaan, sehingga penguasaan Anda terhadap kedua senjata tersebut menjadi biasa-biasa saja. Ada banyak orang seperti ini. Cu Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum. Tapi ada juga orang yang bisa menguasai kedua senjata tersebut hingga sempurna, menyebabkan musuhnya bingung harus berbuat apa. Si Lan tersenyum, matanya cerah dan giginya putih. Senyumannya yang anggun dan halus sangat mengharukan. Jika kamu bisa menguasai senjata lainnya, itu akan menjadi kejutan bagi musuh yang familiar denganmu. Saya yakin setelah kejadian di kota Lonceng Suci, banyak orang sudah mulai mempelajari teknik tombak Anda. Jika mereka mengincar kelemahan Anda, itu akan lebih memalukan bagi Anda. Suara Silan berhenti sebentar sebelum dia melanjutkan, jika kamu mengganti senjata lain, maka kelemahanmu tidak lagi menjadi cacat. Apakah kamu mengerti maksudku? Cu Hen menganggup dengan sungguh-sungguh. Saya selalu percaya bahwa dengan bakat dan kerja keras, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Saya akan mencoba mempelajari senjata lain tanpa mempengaruhi peningkatan teknik tombak saya. Instruktur, senjata apa yang Anda rekomendasikan untuk saya gunakan? Menurutku ini sangat cocok untukmu. 157 Menurutku ini sangat cocok untukmu. Bersamaan dengan suara lembut Silan, pedang hitam aneh muncul di telapak tangannya. Segera setelah benda ini muncul, gelombang suara gemetar udara yang jernih dan merdu bergema di udara. Ini. Alis tampan Cu Hen terangkat saat dia melihat pedang di depannya dengan keheranan di matanya. Panjang pedang itu lebih dari tiga kaki, dan penampilannya mirip dengan pedang panjang. Tubuh pedang itu berwarna hitam seperti tinta, dan bilahnya diliputi kilau perak. Bagian belakang pedang itu relatif lebar dan tebal, serta memiliki sembilan gigi. Apalagi ada pola aneh di permukaan pedang hitam itu. Polanya seperti gigi tajam binatang buas yang kuat, dan memancarkan aura yang sangat dingin dan mematikan. Harta karun. Ini benar-benar sebuah harta karun. Cu Hen, yang tumbuh di kediaman jenderal di Flaming Rain City, cukup berpengetahuan tentang berbagai senjata. Pedang hitam di depannya mengeluarkan aura yang sangat dingin dan tajam. Itu jelas bukan barang biasa. Pedang ini disebut taring tanpa batas, bibir merah Silan sedikit terbuka, dan jejak kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di mata indahnya yang seperti air musim gugur. Dia mengirim pedang hitam ke Cu Hen. Aku memberikannya padamu sekarang. Memberikannya padaku. Cu Hen jelas terkejut. Ya, Silan mengangguk ringan, dan mata indahnya menatap lurus ke arahnya. Hari itu ketika aku diserang oleh orang itu, di pegunungan danau surga, jika kamu tidak membangunkanku, aku khawatir aku akan mati dalam formasi kebencian ilusi. Awalnya, saya harus memberi Anda tambahan 5.000 poin bintang, tapi itu masalah pribadi saya. Jadi saya harus berterima kasih secara pribadi. Tidak perlu untuk itu, instruktur. Cu Hen tertawa terbahak-bahak, dan dia mengusap hidungnya dengan sedikit malu. Instruktur, Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Tidak ada gunanya saya membantu Anda sekalipun. Ambil. Anda tidak akan bisa menemukan senjata pertempuran jarak dekat yang cocok dalam waktu singkat. Menerima itu bisa dianggap membantuku melepaskan sebagian rasa sakit di masa lalu. Nyeri, guru, apa maksudmu? Silan tampak sedikit murung. Dia melihat pedang hitam di tangannya dan bergumam, ini awalnya adalah hadiah untuk saudaraku. Jadi begitu, apalagi saya tidak bisa menerimanya, mentor. Tapi dia sudah mati. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Cu Hen langsung membeku di tempat. Pupil matanya sedikit gemetar, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mata Silan dipenuhi kesedihan yang tak terkendali. Ujung jarinya dengan lembut membelai bilah Limitless Fang, seolah dia sedang membelai pipi lembut adik laki-lakinya yang tercinta. Saya masih dapat mengingat dengan jelas betapa bahagiannya dia ketika pertama kali mendapatkan taring tanpa batas. Dia melompat ke atap dengan penuh semangat dan berteriak bahwa dia akan menjadi ahli puncak di dunia ini di masa depan. Setelah bertahun-tahun, saya harus melepaskannya. Masalah ini, aku yakin si Ken tidak ingin melihatku hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Silan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Penampilannya yang lembut dan sedih sungguh menyedihkan. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Hen lagi dan berkata, meskipun tidak sopan memberimu barang dari orang yang sudah meninggal, menurutku kamu adalah orang yang paling cocok untuk Fang tanpa batas ini. Mendengar suara gemetar Silan, Chu Hen merasakan beban yang tak terlukiskan di hatinya. Pedang hitam bernama Limitless Fang ini membawa terlalu banyak emosi Silan. Sekarang setelah dia memberikan pedang ini kepadanya, pada tingkat tertentu, dia mempercayakan keinginan lama adik laki-lakinya kepadanya. Ini adalah hadiah yang berharga dan berat. Kebajikan atau kemampuan apa yang aku, Chu Hen, harus terima dari guru seperti itu, Chu Hen menghela nafas lega. Dia segera mengulurkan tangannya dan menerima Limitless Tooth dari tangan pihak lain. Guru, mulai hari ini dan seterusnya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan Fang tanpa batas. Selain itu, mohon keluarlah dari kepedihan masa lalu dan lepaskan beban di hatimu. Tubuh halus Silan sedikit bergetar. Matanya yang berkabut penuh dengan emosi yang kompleks saat dia melihat pemuda tampan di depannya. Sinar matahari yang hangat menyinari rimbunnya dedaunan pohon mepel. Itu bersinar di wajah cerah Chu Hen, membuatnya tampak sedikit kabur. Hah! Angin sepoi-sepoi bertiup, menggulung daun mepel merah menyala di tanah. Dalam sekejap, sosok muda lain tampak muncul di depan mata Silan. Itu adalah sosok langsing yang sama, wajah tampan, dan mata penuh tekat. Sosok buram ini sudah sangat familiar bagi Silan. Pupil matanya sedikit bergetar seolah dia melihat dua sosok muda yang tumpang tindih di depannya. Zeng! Suara logam yang tajam tiba-tiba datang dari limitless Fang, dan pedang dingin itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Silan sepertinya merasa seolah-olah matahari baru saja kembali, dan belenggu di hatinya sepertinya telah terbuka secara diam-diam dalam sekejap. Selanjutnya, penglihatannya menjadi jelas sekali lagi, dan orang yang berdiri di depannya tetaplah Chu Hen. Semoga beruntung, lima bulan lagi, ini akan menjadi kompetisi bela diri akademi. Walaupun mahasiswa baru yang ikut tidak banyak, tapi pastinya kalian tidak akan boloskan. Silan berkata dengan suara ringan. Kompetisi bela diri akademi. Chu Hen terkejut. Itu benar. Ibu kota kekaisaran memiliki total 31 rumah bela diri peringkat tinggi yang bersama-sama menyelenggarakan kompetisi bela diri akademi. Para jenius terbaik dari berbagai akademi akan berpartisipasi. Bagi Anda, ini adalah kesempatan pelatihan yang bagus. Bagaimanapun, Chu Hen hanyalah murid baru. Tidak peduli seberapa tinggi bakat alaminya, saat dia masuk akademi dan usianya masih muda. Dibandingkan dengan para jenius yang sangat hebat itu, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Silan tidak memikirkan peringkat apa yang akan diperoleh Chen Xi dalam kompetisi. Jadi dia hanya menganggapnya sebagai kesempatan pelatihan. Kompetisi bela diri akademi. Chu Hen mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara rendah. Dengan kata lain, Wei King Fan juga akan berpartisipasi. Alis indah silan sedikit terangkat. Dia pernah mendengar tentang pertemuan Chu Hen di ibu kota kekaisaran selama beberapa bulan terakhir ini. Dia terus-menerus ditolak oleh 27 rumah bela diri tingkat tinggi, dan mungkin, alasan dibaliknya terkait dengan Wei King Fan. Ditambah dengan perjalanan ke St. Bell City, Chu Hen dan Wei King Fan selalu berselisih satu sama lain. Terlihat bahwa permusuhan di antara mereka berdua praktis telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Jika kamu ingin mengalahkan Wei King Fan, itu akan sulit. Kata Silan, jimat roh tingkat tinggi tidak diperbolehkan di kompetisi bela diri akademi. Saya tidak bermaksud mengalahkannya dengan jimat roh. Chu Hen mengepalkan tangannya rat-rat, dan rasa dingin yang mengerikan muncul di matanya. Tidak peduli betapa jeniusnya Wei King Fan, Chu Hen merenung dalam hatinya. Begitu dia bertemu Wei King Fan di kompetisi bela diri akademi, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Angin musim bugur yang suram bertiup lewat, dan gelombang dingin terlihat sangat jelas. Dalam jangka waktu berikutnya, Chu Hen membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi yang serba cepat dan berkualitas tinggi. Setiap pagi, dia berlatih teknik tombak, pada sore hari, dia mempelajari teknik pedang, dan pada malam hari, dia mencoba mengendalikan kekuatan rune dan mempelajari susunan rune yang paling dasar. Hampir setiap hari, jadwal Chu Hen penuh. Bahkan Mu Feng, yang terbiasa malas, tampaknya terstimulasi oleh keterkunan Chu Hen. Segera, Mu Feng juga mengurangi frekuensi dia keluar, dan dia jelas jauh lebih pekerja keras dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu dengan tenang. Ketika tiga bulan ini berlalu, tidak hanya individu, tetapi semua siswa jenius di seluruh prefektur Tensei, dan bahkan semua rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran, memasuki kondisi budidaya yang tegang. Tidak ada alasan lain selain kompetisi bela diri akademi yang akan berlangsung dalam dua bulan. Kompetisi bela diri akademi. Ini adalah panggung bagi semua jenius luar biasa untuk memamerkan kemampuan mereka, dan ini juga merupakan pesta yang dinanti-nantikan oleh semua orang di ibu kota Kekaisaran. Berkumpulnya angin dan awan, persaingan antara naga dan harimau. Segala jenis jenius top, berkumpul di satu tempat, melancarkan pertarungan mengejutkan antara yang kuat. Semua jenius yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri akademi ini diam-diam memasuki tahap persiapan yang menegangkan. Di bawah perhatian semua orang, itu akan mengantarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Plaza hutan mepel. Ledakan. Disertai dengan ledakan besar, kekuatan esensi sejati yang tersebar keluar dari satu sisi alun-alun. Chu Hen, yang memegang tombak penghukum iblis, dan Liu Yue, yang memegang pedang panjang, mundur ke belakang. Cukup, suara silan terdengar. Di bawah tatapan Liu Yue, Zhou Lu, He Qingyuan, Bian Hong, dan yang lainnya, Chu Hen dan Liu Yue secara bersamaan menarik aura yang mereka keluarkan. Liu Yue tersenyum, tidak buruk. Saudara muda Chu Hen, teknik tombakmu telah meningkat pesat. Chu Hen juga tersenyum, itu karena kakak senior bersikap lunak padaku. Aku tidak bersikap lunak padamu. Beberapa hari yang lalu, aku menemukan dua kelemahan dalam teknik tombakmu, tapi kelemahan itu benar-benar hilang hari ini. Yang lain di samping juga diam-diam mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pandangannya kemudian beralih ke silan, yang tidak jauh darinya. Alis halus yang terakhir memiliki sedikit kekaguman, dan terlihat bahwa dia juga mengakui peningkatan Chu Hen. Pada awalnya, teknik tombak Chu Hen tidak cukup fleksibel, dan mudah baginya untuk ditekan dari jarak dekat. Teknik pedang Liu Yue adalah tipe yang lincah, dan panjang pedangnya hanya tiga kaki, sedikit lebih pendek dari pedang biasa. Dalam pertarungan jarak dekat, kebetulan bisa menahan Chu Hen. Pada beberapa sesi sparing sebelumnya, Chu Hen memang agak sulit untuk dihadapi. Namun seiring dengan kesempurnaan dan peningkatan teknik tombaknya, teknik tombak Chu Hen menjadi semakin indah. Dalam sesi perdebatan yang baru saja berakhir, Chu Hen menjaga jarak yang sesuai dari Liu Yue dari awal hingga akhir. Dia sepenuhnya menunjukkan keunggulan tombaknya, dan hampir tidak ada kesempatan bagi Liu Yue untuk mendekat. Selanjutnya, Bian Hong dan He King Yuan akan bertanding. Kalian berdua, naik formasi tiang kayu. Ya, keduanya mengangguk. Saat ini, sebuah tim perlahan berjalan dari selatan alun-alun. Haha, mentor Silan, murid-muridmu semua sudah familiar dengan gerakan satu sama lain. Kenapa kamu tidak berdebat dengan murid langsungku? Ada sedikit kesembronoan dalam tawa hangatnya. Semua siswa di tiang mepel tercengang, dan tatapan mereka menyapu secara serempak. Mereka melihat bahwa pemimpin tim adalah seorang pria parubaya berusia tiga puluhan. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki senyum gembira di wajahnya. Mentor Yu Yi. Dia di sini untuk mencari masalah dengan mentor Silan lagi. Akan ada pertunjukan yang bagus. 158. Itu guru Yu Yi. Dia di sini untuk berkelahi dengan guru Silan lagi. Saat mereka menatap pria parubaya yang tiba-tiba muncul di Mepel Forest Tech Plaza bersama sekelompok siswa, kerumunan di sekitarnya melemparkan pandangan penasaran saat mereka berbisik satu sama lain dengan suara rendah. Sementara itu, para siswa di sisi tutor Silan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa ini? Chu Hen bertanya pada Liu Yue, yang berada di sebelahnya. Seorang tutor inti dari sekolah kami. Dia kalah dari tutor Silan dalam pemilihan tutor inti selama dua tahun terakhir, jadi Yu Yi merasa tidak seimbang dan sering mempersulitnya. Liu Yue menjawab dengan tidak senang. Meskipun prefektur Tensei tidak sejaya dulu, kualitas guru selalu dijaga pada standar yang relatif tinggi. Ada total tujuh tutor inti di seluruh sekolah. Termasuk Song Chengli, yang telah dipromosikan menjadi penatua, ada delapan. Dalam pemilihan tutor belum lama ini, Song Chengli, Sadoles, dan Silan menjadi tiga pemimpin tim inti. Bagi kebanyakan orang, tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, di mata beberapa orang, Silan tidak memiliki kualifikasi ini. Pertama, dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman sebagai tutor inti dalam banyak aspek. Misalnya, Silan belum pernah memimpin tim sebelumnya dalam perburuan Monster Danau Surga. Kedua, Silan baru berada di prefektur Tensei dalam waktu singkat. Misalnya, Song Chengli dan Sadoles telah bersekolah selama lebih dari 10 tahun. Baik kualifikasi maupun kemampuan mengajar mereka, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang keberatan jika mereka menjadi tiga pemimpin utama tim inti. Namun, Silan baru bersekolah selama 4 tahun. Termasuk tahun ini, ini baru tahun kelimanya. Dia masih muda, dan dia tidak memiliki cukup pengalaman. Tentu saja, akan ada orang yang iri pada Silan. Guru Yui juga tidak mau tertinggal di belakang Silan, jadi dia akan mempersulitnya dari waktu ke waktu. Haha, mentor Silan, masih ada waktu dua bulan sebelum kompetisi seni bela diri seluruh akademi. Agar siswa di akademi kita bisa berkembang bersama, saya menyarankan agar siswa dari kedua akademi kita saling bersaing untuk berkembang. Menurutmu, Yui berjalan ke arah Silan dan yang lainnya dengan senyum sembrono di wajahnya. Sekitar 30 pria dan wanita muda di belakangnya juga memiliki ekspresi sembrono dan lucu di wajah mereka. Provokasi mereka terlihat jelas. Mata Silan setenang sumur kuno, tanpa riak sedikitpun. Sejujurnya, dia tidak menyukai pertarungan sia-sia seperti ini. Terlebih lagi, dia tidak peduli dengan gelar instruktur inti. Namun, Yui benar tentang satu hal. Kompetisi bela diri akademi sudah dekat, jadi bukanlah ide yang buruk jika para siswa berdebat satu sama lain. Karena instruktur Yui tertarik, ayo mulai. Tanpa ragu, Silan setuju tanpa ragu. Haha, Yui tersenyum, tapi kilatan dingin melintas di matanya yang menyipit. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada para pemuda dan pemudi yang bersemangat di belakangnya, murid-murid mentor Silan semuanya adalah elit di antara para jenius. Kalian harus menganggap ini serius dan tidak gegabuh. Ya, mentor. Penonton menjawab serempak, suara mereka sekeras guntur. Cih, ada apa dengan kepura-puraan itu? Liu Yue, Zhou Lu, Li Huye, dan yang lainnya merasa muat dengan nada aneh Yui. Chu Hen, yang berdiri di samping, sedikit menyipitkan matanya, dan alisnya menunjukkan sedikit kontemplasi. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, seorang pemuda bertubuh sedang dan berambut pendek keluar lebih dulu. Itu Liao Hua. Kekuatan Liao Hua telah menembus alam pembukaan elemen tingkat ke sembilan beberapa bulan yang lalu. Sepertinya instruktur Yui ingin sepenuhnya menekan tim instruktur Silan kali ini. Kerumunan di Maple Forest Stek Plaza sedang berdiskusi dengan hangat, dan kerumunan di dekatnya secara bertahap berkumpul untuk menonton. He he, biar aku yang memimpin dulu. Pemuda bernama Liao Hua melompat, lalu mendarat dengan mantap di atas tiang setinggi 2 meter di tengah-tengah susunan pasak kayu. Sedikit keceriaan terlihat di sudut mulutnya saat dia melihat ke arah Bian Hong dan He King Yuan di depannya. Kakak senior, aku ingin tahu siapa yang akan bertarung pertama. Hah, Bian Hong mencibir, matanya masih dipenuhi rasa jijik. Kamu, Liao Hua, berani menantang kami berdua. He he, aku tidak akan berani menantangmu. Ini murni pertandingan sparing, kuharap kakak senior akan bersikap lunak padaku. Liao Hua tersenyum santai. Kakak senior Bian Hong, turunlah dulu. Biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini, He King Yuan berkata dengan ringan, matanya yang tenang menunjukkan sedikit ketajaman. Bian Hong mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Hati-hati. Dengan itu, sosoknya bergerak, dan dia mendarat dengan mantap di susunan pasak kayu. Di dalam susunan pasak kayu, He King Yuan dan Bian Hong saling berhadapan, memberikan kesan bahwa mereka adalah binatang buas yang akan memulai pembantaian. Kakak senior King Yuan pasti akan menang. Kakak senior Liao Hua, kamu bisa melakukannya. Tendang dia. Kalahkan pria sombong ini. Pendukung kedua belah pihak berteriak dan bersorak. He King Yuan dan Liao Hua sama-sama menduduki peringkat jenius di seluruh prefektur Tensei, jadi tentu saja, kedua belah pihak memiliki banyak pendukung. Tolong, kakak senior King Yuan. Kakak senior King Yuan, Liao Hua berkata sambil tersenyum tipis. Huff, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, He King Yuan langsung bergegas keluar, aura dingin yang menakutkan memancar keluar seperti gelombang pasang, dengan keras menekan Liao Hua di depannya. He King Yuan bergerak di atas tiang kayu seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, matanya tidak memperhatikan kakinya, tetapi fokus pada lawan di depannya. He he, aku tidak akan mengecewakanmu, kakak senior. Berdengung. Saat He King Yuan berjarak kurang dari 3 meter dari lawannya, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan gelombang panas yang menyengat menyebar. Liao Hua langsung mengangkat tangannya dan meninju. Berdengung. Udara di sekitarnya bergetar, dan seberkas cahaya merah melesat keluar, memicu serangan panas yang menyengat ke arah He King Yuan. Hah, jejak penghinaan muncul di sudut mulut He King Yuan, dan pedang berharga tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya perak, dia mengangkat tangannya dan langsung membelah berkas api menjadi dua. Bola api memenuhi langit seperti kembang api yang meledak di udara di atas tiang kayu. Aduh. He King Yuan mendorong tiang kayu itu dengan ujung kakinya, dan meluncur keluar seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Aura pedangnya yang kuat seperti gunung, penuh dengan kekuatan membunuh yang melonjak. Bagus sekali, kakak senior King Yuan. Liu Yue berteriak kaget. Di samping, Chu Hen juga menganggupkan kepalanya dalam hati. Tidak peduli apakah itu dari segi reaksi atau aura, pedang He King Yuan bisa dikatakan tanpa cacat. Namun, sebagai perbandingan, jurus pertama Liu Hua seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan sebesar ini, bukan. Seperti yang diharapkan. Sebelum serangan He King Yuan bahkan mencapai tubuh Liu Hua, bola api yang baru saja terbelah sebenarnya berkumpul dari segala arah dengan momentum untuk kembali ke kandangnya. Dalam sekejap, He King Yuan mendapati dirinya berada di tengah energi kekacauan. Hujan api yang tak terhitung jumlahnya melanda dengan cara yang menghancurkan bumi. Ternyata jurus Liu Hua sebelumnya hanya untuk memancing musuh masuk, dan jurus kedua ini adalah jurus pembunuh sebenarnya yang tersembunyi di baliknya. Haha, ini yang sebenarnya, kakak senior Liu Hua pasti akan menang. Para siswa di belakang Yu Yi berteriak puas. Merasakan bola api ganas menyerang dari segala arah, ekspresi He King Yuan sedikit berubah, dan dia segera mengertakkan gigi. Dia benar-benar mengabaikan bola api tersebut, dan langsung mengangkat pedangnya untuk menyerang Liu Hua. Sial, tidak mungkin. Menukar cedera dengan cedera, menukar nyawa dengan nyawa. Tidak ada yang mengira He King Yuan begitu, kejam, kejam terhadap dirinya sendiri, dan kejam terhadap musuh-musuhnya. Tentu saja, di mata Liu Yue, Bian Hong, dan yang lainnya, tindakan He King Yuan adalah pilihan terbaik. Meskipun ini baru permulaan, jika He King Yuan memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerah-menyerang, dia jelas akan kehilangan inisiatif. Begitu inisiatifnya hilang, peluangnya untuk menang akan menurun. Dalam situasi di mana peluangnya untuk menang sangat berkurang, ia mungkin juga menukar cedera dengan cedera. Saat dia diserang, dia juga bisa melemahkan kekuatan tempur musuh. Huh, jangan pernah berpikir untuk sukses. Kilatan gelap melintas di mata Liu Hua saat auranya yang melonjak menggerakkan aliran udara ke segala arah. Yang pertama mengatupkan kedua telapak tangannya saat auranya, yang lebih kuat dari alam pembukaan elemen tingkat 9 He King Yuan, naik. Detik berikutnya, layar cahaya menyala naik ke langit seperti gelombang besar, menghalangi keduanya. Boom! Tabrakan menggelegar dari Yuan sejati langsung mengguncang bagian atas susunan tiang kayu. Serangan pedang He King Yuan yang mempesona membombardir lapisan cahaya api di depannya dengan kuat. Dalam sekejap, mata semua orang yang hadir dipenuhi dengan bola api yang mengerikan. Hantu pedang yang ganas dan nyala api yang membara terus-menerus terjalin dan merobek satu sama lain, dan gelombang kejut yang kuat menyerbu ke arah kerumunan di sekitarnya. Menyilaukan seperti seberkas cahaya, lebih dari separuh susunan tiang kayu ditelan oleh gelombang kejut yang kuat. Untungnya, tiang kayu yang digunakan dalam susunan tiang kayu ini bukanlah pohon biasa, melainkan bahan pemurnian yang sangat kokoh. Masing-masing tiang kayu dapat menahan benturan yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan orang banyak hari ini, selama Silan dan Yu Yi tidak bergerak, tidak perlu khawatir susunan tiang kayu akan hancur. Bang! Sekali lagi, gelombang kejut yang besar meraung ke segala arah, dan aura pedang yang menakjubkan terbang dengan liar seiring dengan amukan api. Setelah itu, kedua sosok muda itu saling menjauh. Semua orang terkejut. Mereka melihat bagian depan pakaian Liao Hua telah dibelah, namun dia tidak terluka. Dia dengan gesit berjungkir balik ke belakang dan mendarat dengan selamat di tiang kayu di belakangnya. Sebagai perbandingan, He King Yuan berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Banyak bagian tubuhnya yang hangus, dan wajahnya agak pucat. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia berputar beberapa kali di udara, dan akhirnya mendarat di tanah. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Meski hanya dua atau tiga gerakan, pemandangannya sungguh menakjubkan. Kakak senior King Yuan, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Liu Yue dan beberapa temannya bergegas ke depan untuk menanyakan tentang luka-lukanya. He King Yuan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Adapun siswa di pihak Yu Yi, mereka secara alami bersorak karena terkejut dan sangat bersemangat. He he, terima kasih telah mengizinkanku menang, kakak senior King Yuan. Liao Hua mengejek dari tiang kayu. Wajah Yu Yi juga menunjukkan senyum menghina yang tebal. 159. Pemenang antara He King Yuan dan Liao Hua ditentukan hanya dalam beberapa langkah. Yang pertama terluka dan jatuh ke tanah, sementara Liao Hua masih berdiri di tiang kayu, tanpa cedera. Setelah He King Yuan mengalami kemunduran, Bian Hong melompat dan terus mendarat di formasi tiang kayu. Jelas sekali bahwa dia ingin membantu He King Yuan mendapatkan kembali wajahnya. Ayo, kakak senior Bian Hong. Balas dendam kakak senior King Yuan. Kakak senior Liao Hua pasti akan menang. Biarkan, tim Silan, melihat kekuatan tim, Yu Yi, kita. Hah, Bian Hong mencibir dengan nada menghina dan menunjuk ke arah Liao Hua di depannya, berkata, apakah kamu siap? Merasakan aura begelombang lawan yang lebih kuat dari He King Yuan, Liao Hua sedikit mengernyit, sedikit keseriusan muncul di matanya. Bian Hong bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, apalagi dia sudah melihat pola serangan Liao Hua dari bawah panggung. Dia mungkin tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja, Liao Hua tidak takut. Mereka telah bersiap hari ini. Jika mereka tidak mampu, mereka akan terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. He he, kakakak muda Liao Hua, kakak senior Bian Hong adalah siswa jenius terbaik yang telah memperoleh 30 ribu poin bintang. Kamu baru saja bertarung dalam satu ronde, jadi izinkan aku menjadi lawan kakak senior Bian Hong di ronde ini. Bersamaan dengan tawa acu-ta'acu, sosok muda berpakaian hitam keluar dari belakang instruktur inti Yu Yi dengan langkah mantap. Orang ini berkulit putih dan tidak bisa dikatakan heroik, tapi dia sedikit mengeluarkan rasa bahaya. Di dadanya, ada lencana hitam rumah bela diri bintang surgawi. Itu adalah lencana hitam yang mewakili 30 ribu poin bintang. Itu kakak senior Luo Ao. Murid terkuat dari instruktur Yu Yi. Segalanya menjadi semakin menarik. Begitu pemuda bernama Luo Ao ini muncul, alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Ekspresi Liu Yue, He Qing Yuan, Li Hu Ye, dan yang lainnya sedikit berubah. Bahkan Luo Ao pun muncul. Sepertinya Yu Yi ada di sini untuk mempermalukan mereka. Cahaya redup muncul di sudut mata Chu Hen. Luo Ao, dia pernah melihat nama ini sebelumnya di peringkat cabang bintang pavilion Nebula. Dia sepertinya berada di peringkat kelima atau ke enam. Dia lupa angka pastinya, tapi angkanya sangat dekat di depan. Situasi hari ini sedikit merepotkan tim Silan. Hei hei, kakak senior Luo Ao benar. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kakak senior Bian Hong, jadi biarkan kakak senior Luo Ao yang melakukannya. Liao Hua tersenyum aneh, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mundur dari barisan tiang kayu. Luo Ao kemudian dengan lembut menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya melompat dan mendarat di tiang kayu. Senior Bian Hong, mohon pencerahannya. Huh, berhentilah bertingkah di depanku. Melihat wajahmu yang bau itu membuatku merasa mual. Wajah Bian Hong dipenuhi rasa jijik. Pada saat yang sama, aliran energi primer yang kuat melonjak seperti gelombang. Aliran cahaya kemasan dengan cepat berkumpul di lengan kanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bian Hong mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Lingkaran cahaya kemasan menyelaukan berkelap-kelip seperti matahari. Angin kencang tiba-tiba naik, dan True Essence yang seperti banjir berubah menjadi gelombang kejut yang mengalir menuju Luo Ao. Menghadapi serangan yang begitu menakjubkan, wajah Luo Ao tidak tergesa-gesa. Pada saat yang sama, gumpalan Cian True Essence berkumpul di antara jari-jari kirinya dengan kecepatan yang sangat cepat seperti aliran yang menyenangkan. Suara mendesing. Luo Ao membalik pergelangan tangannya dan menjentikan ujung jarinya. Seberkas cahaya Cian yang mengalir meledak dan bertabrakan dengan gelombang kejut True Essence milik Bian Hong. Ledakan. Segera setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, turbulensi hebat meledak di udara. Di bawah tatapan takjub penonton, gelombang kejut True Essence yang diledakkan oleh Bian Hong terbelah di tengah oleh pancaran cahaya Cian. Sinar cahaya yang terkondensasi itu seperti anak panah yang menembus angin dan menembus ombak. Itu sangat kuat. Desir. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya telah menembus kekuatan Bian Hong dan dengan cepat menyapu ke arah dada Bian Hong. Huh, keterampilan yang tidak berarti. Itu tidak elegan sama sekali. Bian Hong berteriak dengan tegas. Dia mengangkat tangannya dan menekan lampu Cian secara langsung. Tinju yang bersinar dengan cahaya kemasan sepertinya telah direndam dalam cahaya suci matahari, dan itu sangat menghalangi. Dengan, ledakan, cahaya Cian tiba-tiba menghancurkan Bian Hong di tempat. He he, kakak senior Bian Hong benar-benar mendominasi. Luo Ao tersenyum ringan, cahaya dingin yang tajam berkedip di sudut matanya. Gerakannya yang lincah bagaikan capung yang meluncur di air. Dia melewati lebih dari 30 tiang kayu berturut-turut dan langsung bergegas ke depan Bian Hong. Telapak tangannya yang ditutupi dengan true essence seperti dua bilah telapak tangan. Hati-hati, kakak senior Bian Hong. Pisau tajam esensi sejati, milikku sangat tajam. Desir. Luo Ao dengan bangga mencibir, dan bilah telapak tangannya menebas wajah lawannya seperti pisau hijau. Warna kulit Bian Hong sedikit berubah, dan dia menghindar ke samping. Sehelai rambut di samping telinganya menyentuh telapak tangan Luo Ao dan langsung terpotong. Semua orang di lapangan kaget. Ketajaman bilah telapak tangan Luo Ao sebanding dengan senjata dewa yang dapat memotong rambut dan menembus besi seperti lumpur. Kemungkinan besar kulit seseorang akan terkoyak hanya dengan satu sentuhan. Tanpa menunggu Bian Hong menstabilkan pijakannya, Luo Ao menyerang lagi. Dalam keputus asaan, Bian Hong hanya bisa terus melancarkan pembelaannya. Serangan Luo Ao sangat sengit, cepat, akurat, dan kejam. Itu ditujukan pada titik-titik vital lawan. Pada saat ini, efek latihan jangka panjang Bian Hong pada susunan boneka kayu mulai berlaku. Meskipun Luo Ao melancarkan serangan sengit, Bian Hong masih tenang dan mantap, terus-menerus mengganti boneka kayu, seolah-olah sedang terbang. Tentu saja, jika Bian Hong tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik, hasilnya akan sangat merugikannya. Bang! Ledakan! Tabrakan kekuatan yang hebat terus terjadi secara tidak disengaja di udara. Irama konfrontasi Bian Hong dan Luo Ao semakin cepat. Percikan terbang ke segala arah, dan itu adalah pemandangan yang mempesona. Setelah tidak kurang dari 30 gerakan, Bian Hong tidak hanya tidak mampu membalikkan keadaan, tetapi dia juga semakin dirugikan. Hei hei, dengan kemampuan kecil ini, kamu ingin bertarung dengan kakak senior Luo Ao. Kakak senior Luo Ao, berhentilah bermain-main, ayo kita akhiri ini secepatnya. Tampaknya yang disebut, Tim Silan, dengan kekuatan komprehensif terkuat di sekolah ini hanyalah reputasi yang tidak layak diterima. Liao Hua dan siswa lain di belakang mentor inti Yu Yi berbicara dengan keras dan tidak bermoral. Silan, yang berada di sisi Cu Hen, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Matanya setenang sumur kuno, dan dia hanya diam-diam memandangi dua orang di barisan tiang kayu. Mother of Asteriskar, untuk apa kamu pamer? Li Huie mengumpat dengan suara yang dalam karena ketidakpuasan. Huff, jika kakak senior Jisian ada di sini, Luo Ao bahkan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun, kata murid perempuan lain dari sambungan langsung silan. Jika kakak senior Jisian ada di sini, mereka bahkan tidak akan berani datang. Mereka hanya berani pamer sekarang karena kakak senior Jisian sedang berlatih di luar. Mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya, Cu Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya. Dia sedikit banyak penasaran dengan Jisian. Seberapa kuatkah jenius terkuat di seluruh sekolah di prefektur Tensei? Tepat pada saat ini, pemandangan yang terjadi di atas formasi tiang kayu tiba-tiba menarik kembali pikiran Cu Hen. Orang itu, Cu Hen mengerutkan kening dan bergumam dengan suara yang dalam, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Cu Hen bukan satu-satunya yang terkejut. Orang lain di meja juga terkejut, dan orang-orang di sisi Yu Yi memiliki senyuman yang lebih puas di wajah mereka. Ledakan. Aura Luo Ao tiba-tiba menjadi sangat kuat tanpa peringatan apapun, dan itu langsung menekan Bian Hong, yang berada di puncak tahap ke-9 dari alam pembukaan elemen. Lampu hijau itu seperti gelombang-begelombang, menyapu Luo Ao dengan kekuatan besar. Apa? Inti, alam transformasi inti. Wajah Bian Hong tiba-tiba berubah, dan dia menjadi pucat pasi. 160. Inti, tahap transformasi inti. Merasakan aura kuat Luo Ao yang tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, wajah Bian Hong tiba-tiba menjadi sepucat sepray, dan pupil matanya yang menyusut hingga seukuran ujung jarum dipenuhi dengan kepanikan. Murid langsung silan dan penonton di sekitarnya sama-sama terkejut. Tidak ada yang mengira Luo Ao akan menerobos ke tahap transformasi inti. Sejak awal, Luo Ao bermain dengan Bian Hong seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia telah menunggu saat ini. Hei hei, aku sudah selesai bermain denganmu. Senyuman sombong dan menghina muncul di wajah Luo Ao. Ki sejati yang kuat tersapu seperti gunung. Luo Ao mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cahaya cian yang melonjak dengan cepat menyatu menuju tengah. Bayangan pedang cian kemudian berubah menjadi pedang cian. Seni pedang ilusi Luo yang hebat. Berdengung, berdengung. Aura dingin yang menusuk mengguncang aliran udara ke segala arah, dan tekanannya sebanding dengan serangan gunung. Bian Hong, hati-hati, ekspresi Liu Yue, Hei Qing Yuan, dan yang lainnya berubah. Bian Hong juga menjadi pucat karena ketakutan, dan selain keterkejutannya, dia mendorong telapak tangannya, menyebabkan esensi sejatinya yang kuat langsung mengembun menjadi segel emas di depan tangannya. Segel emas itu begitu kokoh sehingga tampak material, dan kekerasan dan fluktuasi energi tidak nyaman yang dipancarkannya bahkan menyebabkan ruang bergetar tanpa akhir. Segel bumi yang membelah gunung. Bian Hong berteriak dengan marah, dan wajahnya yang muram terlihat sangat galak. Saat ini, dia sangat marah. Dia merasa seperti sedang dipermainkan, dan dia tidak sabar untuk menghancurkan bajingan kebencian di depannya menjadi berkeping-keping. Namun, ada kesenjangan penting antara tahap pembukaan elemen dan tahap transformasi inti. Bang, dengan ledakan keras, bayangan pedang hijau bertabrakan dengan segel emas, dan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi langsung menyebar ke segala arah di antara keduanya. Gelombang kejut yang kuat menggulung debu dan pasir di tanah, dan tanah di bawah kaki semua orang berguncang dengan gelisah. Kaca. Setelah itu, retakan mulai muncul pada segel emas. Murid Bian Hong tiba-tiba gemetar. Dengan ledakan keras, segel emas itu langsung hancur di tempat, dan kekuatan yang tak terhentikan melonjak. Sesaat kemudian, serangan bayangan pedang hijau tidak melemah, dan mengenai dada Bian Hong. Bang. Lingkaran energi batin sejati yang tersebar bocor keluar. Tubuh Bian Hong bergetar hebat, dan pakaian di dadanya hancur berkeping-keping. Serangan kuat itu melonjak ke dalam tubuhnya, menggusur organ internalnya dan menyebabkan ki dan darahnya melonjak. Setegup besar darah muncrat dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya jatuh dari tiang kayu. Kakak senior Bian Hong. Wu Zhe dan teman-temannya terkejut dan bergegas maju untuk menangkapnya. Namun, begitu bersentuhan dengan Bian Hong, rasanya seperti gunung terbang ke arahnya, dan kekuatan kekerasannya seperti semburan yang menembus bendungan, dan tidak mungkin untuk dilawan. Wu Zhe dan pemuda lainnya langsung dibawa kembali oleh Bian Hong. Kaki mereka meluncur di tanah, dan telapak kaki mereka terasa terbakar karena gesekan. Brengsek. Ekspresi Heqing Yuan, Liu Yue, dan lainnya, yang tidak jauh dari sana, berubah drastis. Kekuatan seniman bela di rekor Transformation Realm sebenarnya sekuat ini. Saat Bian Hong, Wu Zhe, dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah karena luka berat, ledakan keras terdengar. Mereka bertiga tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba terbelah dengan lebih dari 10 retakan sepanjang 5 hingga 6 meter. Debu beterbangan kemana-mana, lumpur dan batu beterbangan kemana-mana. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, semua orang yang hadir memperhatikan bahwa sebenarnya ada sosok muda berdiri di belakang Bian Hong, Wu Zhe, dan yang lainnya. Itu adalah kakak senior Chu Hen, Mata Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya berbinar. Seluruh penonton menjadi gempar, dan semua orang terkejut. Mereka melihat tangan Chu Hen menopang punggung Wu Zhe dan pemuda lainnya, dan keduanya menangkap Bian Hong. Chu Hen sebenarnya menangkap ketiganya sendirian. Kalau hanya itu saja, itu bukan masalah besar. Namun, kekuatan yang kuat tadi disebabkan oleh Luo Ao, yang berada di alam transformasi inti. Sementara Chu Hen menangkap mereka bertiga, dia bahkan tidak bisa mundur setengah langkah. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Yue, He Qing Yuan, Li Huye, dan yang lainnya juga maju ke depan beberapa orang. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, dan wajah tampannya tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Sebaliknya, Wu Zhe dan Bian Hong tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang membantu mereka adalah Chu Hen. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Bian Hong dan Wu Zhe selalu berperasangka buruk terhadap Chu Hen, dan tidak ada yang menyangka bahwa dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal ini terutama berlaku untuk Wu Zhe, yang sebelumnya bertarung dengan Chu Heng Dong. Saat ini, dia merasa sedikit malu. Terima kasih, terima kasih, Wu Zhe menundukkan kepalanya dan berterima kasih pada Huang Xiaolong dengan canggung. Chu Hen tersenyum dan tidak banyak bicara. Kemudian, mereka membantu Bian Hong yang lemah kembali ke sisi guru silan. He he, maafkan aku, kakak senior Bian Hong, aku menggunakan terlalu banyak tenaga dan tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Maaf, maaf tawa sinis terdengar dari susunan tiang kayu. Kata-kata Luo Ao sama sekali tidak meminta maaf. Liu Yue, He Qing Yuan, dan yang lainnya kesal, dan wajah mereka muram dan marah. Aku ingin tahu siapa yang akan bertarung selanjutnya. Luo Ao berdiri di atas tiang kayu, menatap silan dan yang lainnya di depannya dengan mata penuh arogansi. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Di sisi lain, guru inti Yu Yi masih memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Dia bangga bisa mengajar seorang jenius seperti Luo Ao. Yu Yi sedang menunggu saat ini. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia adalah pemimpin tim inti prefektur Tensei. Alun-alun itu penuh dengan diskusi dan bisikan. Saya tidak menyangka kakak senior Luo Ao berhasil menembus tahap transformasi inti. Luar biasa. Hanya ada sedikit siswa di prefektur Tensei kami, dan jumlah siswa yang telah mencapai tahap transformasi inti dapat dihitung dengan satu tangan. Kakak senior Luo Ao benar-benar telah membuat sekolah bangga. Kami memiliki pesaing kuat lainnya dalam kompetisi seni bela diri sekolah dalam dua bulan. Sementara orang-orang di sekitarnya kagum dengan Luo Ao, situasi tim Si Lan menjadi sangat canggung. Terlepas dari beberapa jenius mengerikan yang berada di luar, hanya Bian Hong dan Wu Zhe yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Sekarang bahkan mereka telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Luo Ao. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Tubuh Luo Ao penuh dengan provokasi. Haha, tidak ada yang berani melawan. Semua orang terdiam, dan alis mereka terkatup rapat. Namun, Si Lan sangat tenang, seolah-olah menurut pendapatnya, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini. Kamu menang. Kata-kata sederhana ini tidak mengandung gejolak emosi sedikitpun. Si Lan sepertinya tidak punya niat untuk terus bertarung. Sebelum suaranya menghilang, mata Cuhan menjadi dingin, dan dua cahaya dingin muncul di pupil gelapnya. Dia segera melangkah maju tanpa ragu-ragu. Astaga! Tiba-tiba, suara angin kencang menyusul dan hembusan udara kencang menyelimuti panggung. Hati semua orang sedikit terkejut. Sosok yang gesit dan garang bergegas mendahului Cuhan dan melompat ke formasi tiang kayu. Sosok ini datang dari luar alun-alun, dan dia sering bepergian, tetapi auranya yang kuat menarik perhatian semua orang yang hadir. Hei, Luo Ao, kamu sungguh sombong. Kenapa kamu pamer di sini padahal kita tidak di sekolah? Ledakan! Dalam sekejap, semua orang terkejut. Terima kasih telah menonton!